RODA SURGAWI, TEBAS Pikiran Tian Qingyun bergerak, dan roda surgawi, artefak suci Transcendent kelas menengah, menebas dari kehampaan. Roda yang menakutkan itu mengandung kekuatan penghancur yang tak tertandingi saat menebas ke arah kepala Ye Chen Feng. Arrai Pedang Kosmos Pada saat ini, lebih dari 200 pedang suci roh sejati kelas tertinggi terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Membentuk diagram pedang yang mendalam di atas kepalanya. Ketika formasi pedang kosmos bergabung dengan jiwa pedang tingkat suci, kekuatannya meroket, menghalangi roda surgawi yang turun dengan cahaya dao. Pada saat berikutnya, tangan Ye Chen Feng bergerak cepat, dan arrai Pedang Kosmos terus menghasilkan serangan yang kuat, menyapu semuanya saat menyerang Tian Qingyun. Cahaya pedang menyapu ke segala arah, mendatangkan malapetaka di seluruh panggung pertempuran. Ye Chen Feng, yang berada di tengah arrai Pedang Kosmos, seperti penguasa langit dan bumi, memiliki kekuatan untuk membunuh di ruang ini. Dibawah kendali Ye Chen Feng atas susunan Pedang Kosmos, serangan Tian Qingyun ditekan dengan paksa. Guratan Pedang Kosmos yang diisi dengan kekuatan roh Pedang Tingkat Suci terus menghancurkan serangan Tian Qingyun. Tombak Pemusnahan Dunia Dewa Iblis. Dipaksa mundur oleh arrai Pedang Kosmos, Tian Qingyun menekan darah dan ki yang melonjak. Seluruh tubuhnya bergabung dengan delapan tombak perang jahat, mendorong ke depan dengan momentum yang tak terbendung, menghancurkan semua pedang suci roh sejati peringkat atas dan menusuk ke arah dada Ye Chen Feng. Pemogokan Kosmos. Tian Qingyun menikam ke depan, dan Ye Chen Feng segera mengendalikan pedang kosmos untuk menyatu. Menyatu dengan roh Pedang Tingkat Suci, mereka melepaskan cahaya merah yang menyelaukan saat mereka menebas tombak penghancuran dunia Dewa Iblis. Pedang yang menakutkan sekali lagi mungkin membuat Tian Qingyun terbang. Surga, serangan Tian Qingyun sebenarnya ditekan oleh Ye Chen Feng. Apakah roh Pedang Tingkat Suci benar-benar menakutkan? Omong kosong, jika roh Pedang Tingkat Suci selesai, kekuatannya sebanding dengan artefak leluhur. Apakah menurutmu itu kuat atau tidak? Namun, Tian Qingyun telah memahami rune leluhur, jadi tidak mudah bagi Ye Chen Feng untuk kalahkan dia. Melihat bahwa serangan Tian Qingyun terus-menerus ditekan dan dia berada dalam situasi berbahaya, tribun penonton yang seperti langit dipenuhi dengan diskusi. Tidak peduli apakah Ye Chen Feng akan tertawa terakhir atau tidak, dia akan menjadi fokus diskusi di medan perang alien dan target banyak orang. Bentuk Iblis Surgawi, serangan pemecah langit. Saat dia hendak mencapai ujung panggung, Tian Qingyun menyulut garis keturunannya yang kuat dan berubah menjadi tubuh Dewa Iblis terkuatnya. Dengan tusukan tombaknya, retakan besar muncul di ruang di depannya. Cahaya tombak yang menembus kehampaan seperti meteor yang melesat melintasi langit. Itu menjatuhkan pedang kian kun dan menusuk ke arah dada Ye Chen Feng. Seratus Lapisan Ruang Saat Ye Chen Feng hendak ditusuk oleh serangan penghancur langit, ratusan batasan muncul di depannya, memblokir serangan penghancur langit. Ketika lapisan pembatas ditusuk oleh tombak Tian Qingyun, Ye Chen Feng telah mengelak ke samping dan memanggil pagoda hitam berlapis sembilan untuk menekannya. Tinju Surgawi Setan Surgawi Saat pagoda hitam berlapis sembilan terus membesar, Tian Qingyun meledakan tinju Surgawi Iblis Surgawi yang kuat. Tinju Cahaya yang menakutkan membombardir pagoda hitam berlapis sembilan, menyebabkannya bergetar hebat dan tidak dapat ditekan. Memanfaatkan kesempatan ketika Tian Qingyun menyerang pagoda hitam berlapis sembilan, Ye Chen Feng menggunakan langkah pedang dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya sepuluh kali, muncul di depannya. Roda langit, hancurkan. Dao Wheel of the Heavens yang kuat terbang keluar dari tubuh Tian Qingyun dan menebas ke arah Ye Chen Feng dari jarak dekat. Kayu Dewa Kekacauan Dalam pertempuran terakhir, Ye Chen Feng tidak lagi menahan diri. Dengan pikiran, dia memanggil Chaos Divine Wood dan mengendalikannya untuk mengayunkan pucuk pohon lima warna, menjatuhkan roda langit. Pedang tak bertuhan. Setelah itu, seluruh tubuh Ye Chen Feng menyatu dengan Demon Sealing Sword dan merangsang kekuatan dari seratus tanda leluhur. Pedang yang bisa mengejutkan makhluk abadi dan mencuri kecemerlangan langit dan bumi menembus tubuh Tian Qingyun. Tian Qingyun tidak menyangka kekuatan Chaos Divine Wood begitu menakutkan. Cambuk ringan sudah cukup untuk menjatuhkan Sky Wheel. Terperangkap lengah, dia tidak bisa menghindari pedang tak bertuhan dan hanya bisa menggunakan satu kartu truf pertahanan demi satu untuk bertahan. Namun, pedang tak bertuhan yang telah dideduksi secara ekstrim dan menyatu dengan kekuatan lebih dari 60 miliar jin terlalu menakutkan. Kartu truf pertahanan Tian Qingyun hancur satu demi satu, dan pedang penyegel iblis menembus dadanya seperti pisau panas menembus mentega. En, apa ini? Setelah menusuk dada Tian Qingyun, Ye Chen Feng menyadari bahwa pedang penyegel iblis sama sekali tidak bisa menembus dadanya. Tulang monster halus seperti cermin muncul di dadanya dan memblokir serangan pedang tak bertuhan. Off F. Meskipun Tian Qingyun menggunakan tulang binatang misterius untuk memblokir serangan fatal pedang tak bertuhan, gempa susulan yang kuat masih menembus tubuhnya, menyebabkan dia muntah darah dan mundur selangkah demi selangkah. Kayu Dewa Lima Warna, ini, mungkinkah kayu dewa kekacauan yang legendaris? Apa latar belakang Ye Chen Feng? Mengapa Chaos Divine Wood hidup di dalam tubuhnya? Melihat Ye Chen Feng memanggil Primal Chaos Divine Wood yang menabrak roda terbang, banyak karakter utama dari alam Dewa Fou mengungkapkan ekspresi shock yang dalam. Bahkan ada beberapa yang mengungkapkan ekspresi keserakahan, ingin mengambil kayu dewa Primal Chaos, salah satu dari tiga pohon dewa besar, untuk diri mereka sendiri. Arrai Pedang Kosmos, Tebas Setelah melukai Tian Qingyun dengan satu serangan pedang, Ye Chen Feng mengendalikan Arrai Pedang Kosmos untuk berubah menjadi hujan pedang yang terus-menerus menebas dari langit. Serangan terkonsentrasi menyeperburuk luka Tian Qingyun. Bentuk Iblis Surgawi, Void of Heaven and Earth. Dengan luka-lukanya yang semakin parah, Tian Qingyun tidak punya pilihan selain menggunakan jurus terkuat dari bentuk Iblis Surgawi. Dengan tusukan tombaknya, ruang di depannya terus retak. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan ruang di arena runtuh, mengubahnya menjadi ruang hampa. Kekacauan Primal Tak Terbatas Melihat ruang yang runtuh, Chaos Divine Wood terus berkembang, melepaskan energi Primal Chaos dalam jumlah tak terbatas ke dalam Demon Sealing Sword. Energi Kekacauan Primal Tak Terbatas ditembakkan. Ledakan. Dua kekuatan kuat bertabrakan, mempercepat laju kehancuran ruang. Di tengah tabrakan, sebuah lubang hitam yang menakutkan muncul, mengguncang banyak lapisan penghalang pertahanan dan menghancurkannya satu demi satu. Kemampuan Ilahi Yang Tak Tertandingi Teknik Ye Chen Feng dan Tian Qingyun telah mencapai tingkat kemampuan Ilahi Yang Tak Tertandingi. Kurang lebih. Dengan kekuatan mereka, untuk dapat menghancurkan ruang sedemikian rupa, mereka pasti telah menguasai kemampuan Ilahi Tertinggi. Apa latar belakang Ye Chen Feng? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Sulit untuk mengatakan identitas Ye Chen Feng, tetapi dia telah mengungkap begitu banyak harta yang menggoda. Tidak mudah baginya untuk meninggalkan Hundred Battles Starfield hidup-hidup. Saat semua orang mendiskusikan pertempuran sengit ini dan mendiskusikan identitas Ye Chen Feng, Ye Chen Feng mengandalkan pertahanannya yang kuat untuk melintasi ruang yang runtuh dan mendekati Tian Qingyun, yang ekspresinya sedikit berubah. Transformasi Naga Sejati Ye Chen Feng mengembangkan niat daunnya menjadi ekstrim, berubah menjadi naga darah yang tak kenal takut di ruang yang kacau. Itu mengeluarkan raungan naga yang menakutkan, menyerang jiwa Tian Qingyun dengan serangan fatal. Black Golden Rock, Blokir Tian Qingyun, yang hendak mundur ke tepi arena, tidak berani menghadapi transformasi naga sejati Ye Chen Feng secara langsung. Dia memanggil bulu emas hitam dan mengubahnya menjadi batu emas hitam untuk memblokir serangan transformasi naga sejati. Dia memanfaatkan momen ketika Black Golden Rock memblokir serangan dan mengelak ke samping. Bulu emas hitam rusak parah dalam pertempuran dengan Yue Ye Ming. Dengan kekuatan Tian Qingyun, mustahil baginya untuk pulih. Sekarang diserang oleh naga darah Ye Chen Feng, itu bahkan lebih rusak, menyebabkan retakan muncul di permukaan batu emas hitam. Rimal Chaos Divine Wood, Ketika Raja Wali Emas Hitam menghadapi transformasi naga sejati Ye Chen Feng secara langsung, Kayu Dewa Primal Chaos turun dari kehampaan, mengayunkan puncak pohonnya, melepaskan Kayu Dewa Primal Chaos yang dengan kejam menyerang Raja Wali Emas Hitam. Primal Chaos Divine Wood yang menakutkan secara langsung menghancurkan Black Golden Rock yang retak, memecahkan salah satu kartu Truf Tian Qingyun. Tian Qingyun, jangan menahan diri lagi, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Setelah mematahkan kartu Truf Tian Qingyun dan melukainya dengan parah, Ye Chen Feng mengungkapkan sisi tirani dan dengan bangga meraung. 1702. Bagus, bagus, bagus. Ye Chen Feng, aku tidak berharap kamu memaksaku ke dalam situasi seperti itu. Baiklah, karena Anda ingin melihat kartu truf terakhir saya, saya akan memenuhi keinginan Anda. Tian Qingyun berkata dengan dingin sambil menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Ye Chen Feng dengan mata merah darahnya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap untuk ditekan oleh Ye Chen Feng. Dengan pikiran, dia mengaktifkan rahasia terbesarnya. Jimat ringan yang ditutupi rune leluhur misterius muncul di dahinya. Ketika Tian Qingyun mengaktifkan setetes darah esensi dan menyatu dengan jimat cahaya di dahinya, aura leluhur yang kuat menyembur keluar dari jimat cahaya dan mengalir ke tubuhnya, langsung meningkatkan kekuatannya ke alam dewa surgawi bintang 4. Kamu Chen Feng, kompetisi bisa berakhir sekarang. Ilahi, jarak antara setiap level sangat besar. Setelah menyatu dengan simbol leluhur, Tian Qingyun tidak hanya menekan luka-lukanya, tetapi juga kepercayaan dirinya yang menurun. Dia benar-benar yakin bahwa dengan kekuatannya sebagai dewa langit bintang 4, dia dapat dengan mudah menghancurkan Ye Chen Feng. Simbol leluhur, Tian Qingyun memang memiliki kartu truf yang dapat membalikkan keadaan. Melihat simbol leluhur yang muncul di dahi Tian Qingyun, wajah Yue Ming langsung menjadi gelap. Dia diam-diam mengkhawatirkan Ye Chen Feng. Huh, dalam hal yayasan, kita masih tidak bisa dibandingkan dengan klan langit ilahi. Aku tidak berharap klan langit ilahi memberitian Qingyun simbol leluhur yang tak ternilai untuk membiarkannya menempati posisi pertama. Sepertinya KK Ye peluang menang tidak tinggi. Ling Yuksin menghela nafas pelan. Belum tentu, kupikir KK Ye masih punya kesempatan untuk menang. Yue Ming menatap Ye Chen Feng yang tenang dan menggelengkan kepalanya. Mengapa, kamu pikir KK Ye masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan? Ling Yuksin bertanya. Lihatlah KK Ye, dia tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Artinya semuanya masih di bawah kendalinya. Yue Ming berkata perlahan, mungkin kompetisi akan lebih seru. Dewa Surgawi Bintang 4, jadi ini adalah kartu trufmu yang sebenarnya. Meskipun Ye Chen Feng telah menggunakan semua kartu trufnya, masih ada celah yang tidak dapat diatasi antara dia dan Tian Qingyun. Namun, Ye Chen Feng tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan di wajahnya. Mati. Melihat wajah cemberut Ye Chen Feng, Tian Qingyun merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Tanpa ragu-ragu, dia menikam delapan tombak setan di Ye Chen Feng. Chaos Divine Wood, hancurkan. Ye Chen Feng segera mengendalikan primal Chaos Divine Wood untuk menghadapi serangan itu. Mahkota pohon lima warna yang bergoyang dan cahaya tombak hitam yang merobek ruang berbenturan dengan sengit di udara. Mari kita lihat berapa banyak uang yang bisa ditahan oleh hartamu ini. Serangan tombak Tian Qingyun diblokir oleh primal Chaos Divine Wood. Seluruh tubuh Tian Qingyun berputar saat dia menembus lampu tombak untuk menyerang kayu dewa primal Chaos. Mengandalkan kekuatannya yang tak tertandingi, dia mampu menekan serangan primal Chaos Divine Wood. Di bawah serangan habis-habisan Tian Qingyun, Chaos Divine Wood dipaksa mundur lagi dan lagi. Pada saat ini, Arai Pedang Kosmos menyatu dengan roh pedang tingkat Sein yang ditebas dari kehampaan, mengarah ke kepala Tian Qingyun. Tinju Surgawi Setan Surgawi. Tian Qingyun melontarkan pukulan. Tinju cahaya yang menakutkan menghancurkan segalanya saat memblokir serangan kosmos SWAT Arai. Setelah itu, dia menampilkan Mystic Divine Sky Rache dan terus melepaskan serangan yang menghancurkan bumi. Sambil memukul mundur primal Chaos Divine Wood, dia memaksa Ye Chen Feng untuk mundur lagi dan lagi. Luar biasa, Tian Qingyun telah menggunakan kartu truf terakhirnya. Serangan eksplosif memang menakutkan. Melihat bahwa Ye Chen Feng tidak dapat menahan serangan Tian Qingyun dan terus-menerus mengelak dengan langkah pedangnya, banyak orang merasa momentum Ye Chen Feng telah berakhir. Tokoh Mahakuasara Selangit Ilahi juga merasa bahwa batu yang tergantung di hati mereka telah jatuh ke tanah. Dalam pandangan mereka, Dewa Surgawi Bintang 4 Tian Qingyun sudah dalam posisi tak terkalahkan. Selain itu, dia juga memiliki rune leluhur. Tidak peduli seberapa menentang surga Ye Chen Feng, tidak mungkin baginya untuk membalikkan keadaan. Bentuk Surgawi Setan Surgawi, Serangan Pemecah Langit. Tian Qingyun meraung. Cahaya tombak yang menakutkan menyapu jarak satu mil. Seperti arus spasial yang keras, itu membombardir Ye Chen Feng. KKK. Di tengah serangkaian suara retak yang menusuk telinga, segel seratus lapisan Ye Chen Feng hancur. Serangan Pemecah Surga yang mengerikan menyapu Ye Chen Feng, dengan gila-gilaan menghancurkan tubuhnya. Sudah berakhir, final sudah berakhir. Melihat Ye Chen Feng memusnahkan Heaven Breaking Strike, hampir semua orang merasa bahwa Ye Chen Feng tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Bahkan Yue Yeming, Ling Yuxin, dan yang lainnya merasa bahwa peluang menang Ye Chen Feng tidak tinggi. Tiba-tiba, lampu merah tak berujung bersinar di ruang yang kacau. Jiwa pedang tingkat Sein menebas hingga batasnya, secara paksa merobek arus spasial. Ye Chen Feng mengandalkan pertahanannya yang kuat dan primal Chaos Divine Wood untuk melawan Heaven Breaking Strike milik Tian Qingyun. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu benar-benar membuatku semakin terkejut. Namun, hasil dari pertempuran ini telah diputuskan. Kamu ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Melihat primal Chaos Divine Wood melayang di atas kepalanya dan Ye Chen Feng yang terluka, Tian Qingyun mengungkapkan ekspresi ganas. Memegang delapan tombak perang jahat di tangannya, dia terus menyerang Ye Chen Feng, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Kamu ingin mengalahkanku, di kehidupanmu selanjutnya. Teknik Roh Kehidupan Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng menggunakan pilihan terakhirnya. Dalam sekejap, dia membakar 10.000 tahun umurnya, secara paksa meningkatkan kekuatannya ke puncak Dewa Bintang Tiga Dao. Kekuatannya sangat dekat dengan Tian Qingyun. Dengan peningkatan kekuatan, kekuatan fisik Ye Chen Feng juga meningkat, sepenuhnya menutupi perbedaan kekuatan. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen Feng saat ini tidak lebih lemah dari Tian Qingyun. Ham, ini seni suci Roh Kehidupan Sukuroh. Merasakan kekuatan hidup yang melonjak dan peningkatan kekuatan yang cepat di tubuh Ye Chen Feng, Tian Qingyun mengangkat alisnya, menunjukkan ekspresi terkejut. Dia terkejut bahwa Ye Chen Feng benar-benar mengetahui seni suci Roh Kehidupan Sukuroh. Tian Qingyun, apakah kamu masih berani mengatakan bahwa kamu bisa menang melawanku? Dengan peningkatan kekuatan, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum yang mendominasi dan berkata dengan arogan. Aku berkata, tidak peduli seberapa kuat kamu, itu tidak berguna. Kamu akan kalah tanpa ragu. Tian Qingyun tidak menyangka Ye Chen Feng memiliki begitu banyak rahasia. Dengan pikiran, dia mengaktifkan senjata pembunuh terkuatnya, pola leluhur yang diukir dengan sajak leluhur dan pola leluhur, bersiap untuk mengakhiri pertempuran ini dalam satu serangan. Pergi ke neraka. Tian Qingyun memuntahkan beberapa suap esensi darah ke dalam pola leluhur, mengaktifkan pola leluhur dan meluncurkan serangan paling fatal pada Ye Chen Feng. Belum pasti siapa yang akan mati. Mo Ling, bangun. Peralatan mengontrol Dao. Pola leluhur seperti naga hitam membawa ritme leluhur yang mengejutkan dan menyerang. Ye Chen Feng membangunkan Mo Ling dan mengaktifkan equipment controlling Dao, langsung mengaktifkan serangan terkuat dari Demon Sealing Sword. Dia menuangkan semua energi Dao di tubuhnya ke pedang penyegel iblis dan menebas ke depan. Ledakan. Di bawah stimulasi Mo Ling, ratusan pola leluhur meletus dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari pola leluhur. Selain kekuatan pedang penyegel iblis itu sendiri, kekuatan serangannya benar-benar melampaui kartu truf terakhir Tian Qingyun. Ledakan. Dua serangan sajak leluhur bertabrakan, dan pola leluhur yang dilepaskan Tian Qingyun langsung hancur. Tidak. Mata Tian Qingyun membelalak ketakutan saat dia melihat Demon Sealing Sword Radiance yang menebas ke arahnya. Dia menjerit putus asa. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng benar-benar memiliki kartu truf yang dapat mematahkan pola leluhur. Pada saat dia ingin menghindar, semuanya sudah terlambat. Pedang penyegel iblis yang menakutkan dengan kejam menebasnya, menembus pertahanan tubuhnya dan memotong separuh tubuhnya. Setelah itu, Ye Chen Feng, yang memiliki kekuatan Dewa Dao Bintang Tiga, muncul di depan Tian Qingyun sebelum lelaki tua berambut putih itu bisa menyelamatkannya. Tinjunya, yang berisi hampir 80 miliar jin kekuatan, menabrak kepala Tian Qingyun, menghancurkan kepalanya dan menghancurkan jiwanya. Tian Qingyun, yang merupakan kandidat paling populer untuk konferensi Bela Diri 100 Pertempuran, terbunuh di tempat. 1703. Gila, semua orang yang hadir menjadi gila. Setelah menyaksikan Ye Chen Feng membunuh Tian Qingyun di depan semua orang, semua orang yang hadir menjadi linglung. Mereka tidak berani membayangkan apa yang baru saja terjadi. Siapakah Tian Qingyun? Dia adalah murid jenius yang paling menonjol dari klan langit ilahi dalam 100 tahun terakhir. Masa depannya tidak terbatas, dan dia adalah seorang jenius yang mungkin bisa melangkah ke alam leluhur surgawi. Tapi sekarang, dia terbunuh di depan semua orang. Selain itu, kompetisi 100 pertempuran diadakan oleh klan langit ilahi. Ini tidak diragukan lagi merupakan ejekan bagi klan langit ilahi, dan itu membuat mereka gila. Junior, kamu mencari kematian. Tria tua berambut putih itu meraung. Dia merobek batasan yang hancur dan hendak bergegas untuk membunuh Ye Chen Feng dan membalas kematian Tian Qingyun. Kenapa, klan langit ilahimu tidak boleh kalah? Meskipun kekuatan lelaki tua berambut putih itu menakutkan, Ye Chen Feng, yang untuk sementara mencapai puncak alam Dewa Bintang Tiga Dao setelah menggunakan teknik roh kehidupan, tidak lebih lemah darinya. Dia mengirim lelaki tua berambut putih itu terbang dengan pukulan dan menjawab dengan dominan. Jika kamu tidak mampu untuk kalah, maka jangan adakan kompetisi bela diri dalam skala ini. Anda. Tria tua berambut putih itu sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Niat membunuhnya menari-nari ditiup angin saat dia mengunci Ye Chen Feng. Jadi, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Jika saya ingat dengan benar, kompetisi seratus pertempuran tidak membatasi pembunuhan. Dengan kata lain, berpartisipasi dalam kompetisi seratus pertempuran setara dengan melangkah ke arena hidup dan mati. Tian Qingyun tidak cukup kuat dan dibunuh olehku. Mungkinkah salahku? Atau hanya klan langit ilahimu yang bisa membunuh anggota klan lain, tapi kami tidak bisa membunuh klan-klan langit ilahimu? Anda. Menghadapi pertanyaan agresif Ye Chen Feng, lelaki tua berambut putih itu kehilangan kata-kata. Selain itu, Ye Chen Feng sengaja menghasut berbagai klan agar dia tidak berani berbicara sembarangan, jangan sampai dia membuat kekacauan besar. Kenapa? Kamu tidak bisa menjawab. Melihat pria tua berambut putih yang matanya memuntahkan api dan wajahnya pucat, Ye Chen Feng melanjutkan, Jika klan langit ilahi Anda tidak mampu kehilangan, maka katakan dengan jelas. Jangan melakukan hal yang memalukan. Junior, kamu punya nyali. Meskipun lelaki tua berambut putih itu benar-benar ingin menyerang lagi, dia tidak punya pilihan selain peduli dengan reputasi klan langit ilahi. Dia hanya bisa mengertakan gigi dan menelan amarahnya, bersiap untuk menyelesaikan skor dengan Ye Chen Feng. Aku membunuh Tian Qingyun. Bukankah ini tempat pertama dari pertemuan bela diri seratus pertempuran? Kata Ye Chen Feng dengan gigi. Ya. Di bawah pengawasan orang banyak, lelaki tua berambut putih itu hanya bisa mengertakan gigi dan berbisik. Jadi sekarang, bisakah kita memberikan hadiahnya? Kata Ye Chen Feng dengan tenang. Menurut aturan biasa, Yue Ye Ming dan Huang Wu Tian akan diikat untuk tempat ketiga. Namun, karena Qingyun telah meninggal, tempat kedua harus diputuskan di antara mereka berdua untuk menerima hadiah. Pria tua berambut putih itu berkata dengan ekspresi jelek. Baiklah, aku akan menunggu. Dengan mengatakan itu, Ye Chen Feng mengambil barang-barang Tian Qingyun di depan semua orang dan hendak kembali ke platform tontonan. Kamu Chen Feng, tinggalkan barang-barang Qingyun. Apakah itu delapan tombak setan atau roda surga, keduanya adalah harta penting dari klan langit ilahi dan tidak bisa hilang? Pria tua berambut putih itu berkata dengan marah. Ini adalah rampasan perangku. Mungkinkah klan langit suci ingin mengambilnya dengan paksa? Ye Chen Feng mencibir. Saya menyarankan Anda untuk menjaga reputasi Divine Sky Clan. Anda bisa tidak tahu malu, tetapi Divine Sky Clan tidak bisa. Dengan mengatakan itu, Ye Chen Feng kembali ke platform tontonan di bawah tatapan marah dari lelaki tua berambut putih, yang hampir tidak bisa menekan niat membunuh di dalam hatinya. Kakak Ye, kamu telah membuat lubang besar di keranjang. Status Tian Qingyun di Divine Sky Clan tidak biasa. Sekarang setelah kamu membunuhnya, Divine Sky Clan pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Meskipun Ye Chen Feng telah menciptakan keajaiban dan menghindari tempat pertama dari pertemuan bela diri seratus pertempuran, Zhan Wudi dan yang lainnya masih memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Bahkan jika aku tidak membunuh Tian Qingyun, klan langit ilahi masih akan menemukan masalah denganku. Dalam pertempuran antara Ye Chen Feng dan Tian Qingyun, dia telah mengungkapkan terlalu banyak kartu trufnya, terutama Chaos Divine Wood, yang pasti akan membuat berbagai klan cemburu. Oleh karena itu, apakah Ye Chen Feng membunuh Tian Qingyun atau tidak, berbagai klan tidak akan membiarkannya pergi. Huh, Saudara Ye, dengan kebaikan yang telah kau tunjukkan pada kami, kami harus membantumu saat kau dalam bahaya. Namun, klan langit ilahi, klan langit kekaisaran, dan klan iblis di dunia void gak terlalu kuat. Aku, saya khawatir kami tidak dapat meyakinkan ayah untuk membantu Anda. Zan Wudi menghela nafas pelan, menyuarakan keprihatinan di dalam hatinya. Kakak San, aku menghargai niat baikmu, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk membunuhku. Aku akan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Naga obor iblis ilahi telah menembus untuk menjadi Dewa Dao Bintang 2, dan kekuatannya sangat menakutkan. Dengan bantuannya, Ye Chen Feng sangat yakin bahwa dia bisa keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Sama seperti fokus semua orang pada Ye Chen Feng, Yue Ye Ming dan Hua Mutian muncul di atas panggung dan terlibat dalam pertempuran sengit. Saat musuh bertemu, mata mereka berkobar karena kebencian. Segera setelah pertempuran dimulai, mereka berdua menggunakan kartu truf terkuat mereka, meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya dan saling bertarung dengan sengit. Meskipun tubuh Hua Mutian tidak terkalahkan, Yue Ye Ming, yang memiliki batu bayi tiga kehidupan, memiliki fondasi yang lebih kuat. Meminjam kekuatan Trilife Baby Stone, Yue Ye Ming perlahan menekan serangan Huang Mutian. Tubuh Tiran Iblis Suci Huang Mutian sangat marah dengan penindasan Yue Ye Ming. Dia meraung dan menyalakan kekuatan garis keturunannya yang kuat, berubah menjadi tubuh Tiran Iblis Ilahi yang terkuat, semakin meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia memanggil Janin Dao Primitif untuk menyerang Yue Ye Ming bersama. Daluo Swat Dis, sapuan pedang ke segala arah. Huang Mutian dan Primitif Dao Fetus menyerang. Yue Ye Ming memanggil Daluo Swat Dis, artefak suci Transcendent kelas menengah. Bayangan pedang yang kuat berdesir keluar, menebas ke arah Huang Mutian dan Janin Dao Primitif, tidak memberi mereka kesempatan untuk mendekat. Kemunculan pedang pemecah ekstrim. Ketika Daluo Swat Dis melawan Huang Mutian dan Primitif Dao Fetus, Yue Ye Ming menggunakan jurus pamungkasnya. Pedangnya menebas, berubah menjadi puluhan ribu bulu pedang, menghancurkan segalanya, dengan keras menangkis serangan pamungkas Huang Mutian. Sementara Yue Ye Ming dan Huang Mutian bertempur dengan sengit, para ahli dari klan Langit Ilahi merasa bahwa situasinya serius dan mulai menutup kota seratus pertempuran. Mereka bersiap untuk menunggu konferensi bela diri seratus pertempuran berakhir dan menunggu kesempatan untuk membunuh Ye Chen Feng untuk membalaskan dendam Tian Qingyun dan mengambil semua yang dia miliki. Pertempuran menjadi semakin intens, serangan mengerikan terus-menerus menghancurkan ruang panggung pertempuran. Yue Ye Ming dan Huang Mutian mengabaikan luka mereka dan bertarung dengan sengit. Mereka berdua ingin mengalahkan lawan mereka dan mendapatkan tempat kedua. Seiring waktu berlalu, Yue Ye Ming, yang memiliki three life baby stone, secara bertahap mendapatkan keunggulan. Gelombang demi gelombang serangan sekali lagi menekan Huang Mutian dan Primitive Dao Fetus. Melihat Huang Mutian mundur selangkah demi selangkah, tidak hanya wajah Huang Mutian menjadi jelek, tetapi wajah para ahli dari klan Langit Ilahi juga berubah menjadi jelek. Jika Huang Mutian kalah, maka konferensi bela diri seratus pertempuran ini akan menjadi noda pada reputasi klan Langit Ilahi. Ketika mereka kembali, mereka mungkin akan dihukum berat oleh eselon atas dari klan Langit Ilahi. Huang Mutian, kamu tidak punya kesempatan. Serangan eksplosif memaksa Huang Mutian ke tepi panggung pertempuran. Yue Ye Ming mengaktifkan kekuatan terkuat three life baby stone, melepaskan three life power yang aneh untuk mengendalikan serangan ganas Dao Swat Dis. Kanon Ilahi Suantian, Hukuman Surgawi. Melihat Huang Mutian dipaksa turun dari panggung pertempuran, dia mengabaikan lukanya dan menggunakan serangan terkuat yang dia tahu. Tapi three life baby stone terlalu menakutkan. Hukuman Surgawi yang digunakan Huang Mutian di saat-saat terakhir tidak dapat membalikkan keadaan. Dia masih dipaksa turun dari panggung pertempuran oleh Dispedang Dao yang dikendalikan oleh Yue Ye Ming, kalah dalam pertempuran. Pada titik ini, debu dari konferensi bela diri seratus pertempuran telah mengendap. Ye Chen Feng dan Yue Ye Ming mendominasi dua tempat pertama. Hasil seperti itu tidak pernah terjadi sejak konferensi bela diri dari seratus pertempuran diadakan. 1704. Bisakah kita memulai hadiahnya sekarang? Ye Chen Feng perlahan berdiri dan menatap lelaki tua berambut putih itu, yang wajahnya sangat gelap hingga hampir meneteskan air, dan berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, mari kita mulai hadiahnya sekarang. Pria tua berambut putih itu memandang Ye Chen Feng dengan ganas, berharap dia bisa memotongnya menjadi ribuan bagian. Namun, di bawah pengawasan orang banyak, dia tidak bisa bertindak tanpa malu-malu dan hanya bisa mengertakan gigi dan menelan amarahnya. Oh benar, ramuan leluhur kelas menengah yang dihadiahkan klanmu tidak akan menjadi ramuan yang tidak berguna, kan? Ye Chen Feng berkata dengan sengaja, namun, klan langit ilahi adalah klan besar dan mereka seharusnya tidak melakukan hal yang memalukan. Anda, pria tua berambut putih itu sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Meskipun klan langit ilahi tidak akan melakukan hal seperti itu demi reputasi mereka, kata-kata Ye Chen Feng masih membuat imajinasi banyak orang menjadi liar dan sangat merusak reputasi klan langit ilahi. Jangan mengukur hati seorang pria dengan ukuran penjahat. Hadiah yang dijanjikan oleh klan langit ilahiku tidak akan kurang dari mereka. Pria tua berambut putih itu menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Dia mengambil banyak harta dan menghadiahkannya kepada Ye Chen Feng, Yue Ye Ming, Huang Wu Tian, dan yang lainnya. Setelah mendapatkan Ancestral Elixir dan Chaos Tone kelas menengah, Yue Chen Feng tidak bertahan lama. Dia memindahkan Xiaowendai, Ling Yu, dan yang lainnya ke alam semesta dan segera meninggalkan Medan Perang Sage 100 Pertempuran. Saat Yue Chen Feng meninggalkan Hundred Battles Sage Battlefield, kekuatan jiwa kuat yang tak terhitung jumlahnya terkunci padanya, menunggunya meninggalkan Hundred Battles City untuk mencegat dan membunuhnya. Naga Obor Senior, Elixir leluhur tingkat menengah ini untukmu. Cepat tingkatkan kekuatanmu dan kemudian kita akan membunuh jalan keluar kita. Meskipun Ancestral Elixir kelas menengah sangat berharga, dia masih memberikannya kepada Divine Demon Thor Dragon dan mengirimnya ke ruang dengan aliran waktu 20 kali sehingga dia bisa memperbaiki Ancestral Elixir kelas menengah sesegera mungkin. Jika Naga Obor Iblis Ilahi dapat meningkatkan kekuatannya dan menerobos ke alam Dewa Bintang Tiga Dao, maka mereka akan memiliki peluang tinggi untuk membunuh jalan keluar mereka. Baiklah. Setelah mendapatkan pelet leluhur kelas menengah, Vindotor Dragon segera menelannya dan dengan cepat menyempurnakannya untuk menerobos ke Dao Divinity Rilem Bintang Tiga. Jika dia tidak ditekan oleh Taiyi, dengan bakat bawaan Naga Obor, dia mungkin sudah menembus ranah leluhur Dao. Dia dipersiapkan dengan baik, dan dengan pelet leluhur kelas menengah, dia memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menembus ranah Dewa Dao Bintang Tiga dalam waktu singkat. Mo Ling, Batu kekacauan ini untukmu. Cepat ukir tanda leluhur dan naikkan level pedang penyegel iblis. Ye Chen Feng memberikan batu kekacauan itu kepada Mo Ling agar dia bisa mengukir tanda leluhur untuknya. Meskipun Mo Ling penuh dengan keluhan, dia masih dengan patu melakukan apa yang diperintahkan, menyempurnakan batu kekacauan, mengukir pola leluhur. Baik itu terobosan Gat Vintor Dragon atau ukiran pola leluhur Vinspirit, keduanya membutuhkan waktu. Adapun Hundred Battle City, itu adalah tempat yang relatif paling aman. Ye Chen Feng tidak terburu-buru meninggalkan Hundred Battle City. Sebaliknya, dia pergi ke restoran terbesar di Hundred Battle City, Sky Gusing Wine Pavilion. Dia memesan meja yang penuh dengan makanan lesat dan anggur dan mulai menikmatinya. Berita tentang Ye Chen Feng minum sendirian di Sky Gusing Wine Pavilion segera sampai ke telinga berbagai ras, menyebabkan kehebohan. Bahwa Ye Chen Feng sedang minum sendirian di Sky Gusing Wine Pavilion. Mungkinkah dia sedang menunggu bala bantuan? Setelah mendengar berita ini, orang yang bertanggung jawab atas konferensi bela diri seratus pertempuran ini, penatua ketujuh dari klan Langit Suci, mengerutkan kening. Seven Elder, haruskah kita menyegel Sky Gusing Wine Pavilion dan menangkapnya? Pria tua berambut putih, yang ingin membunuh Ye Chen Feng untuk melampiaskan amarahnya, berkata. Dia berani minum sendirian di depan umum, jadi dia pasti sudah menebak bahwa kita tidak bisa mengabaikan reputasi klan Langit Suci dan menyerangnya. Namun, hanya karena kita tidak bisa menyerang bukan berarti ras lain tidak bisa. Saya akan menghubungi ras iblis dan ras hantu. Saya pikir mereka akan dengan senang hati membunuh Ye Chen Feng ini. Belum terlambat bagi kita untuk menyerang, kata penatua ketujuh dari klan Langit Ilahi dengan murung. Space Deforer, berapa lama kamu perlu melahap lubang cacing untuk terhubung ke luar Hundred Battle City? Ye Chen Feng berkomunikasi dengan Space Deforer sambil minum sendirian. Sekitar 10 hari atau lebih, kurasa. Setelah menerobos ke alam leluhur, Space Deforer sudah memiliki kemampuan untuk melahap lubang cacing. Oke, kamu tidak perlu melahap lubang cacing yang besar. Tingkatkan kecepatanmu secepat mungkin. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil Space Swallowed Bug. Dia menggunakan tubuhnya untuk menyembunyikannya sehingga bisa dengan cepat melahap ruang dan secara paksa membuat lubang cacing. Sementara Ye Chen Feng menutupi Space Deforer, beberapa aura menakutkan muncul di luar Sky Gesing Wine Pavilion. Merasakan aura ini, ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah saat dia dengan tenang meminum anggurnya. Kamu benar-benar dalam suasana hati yang baik. Kamu masih minum di sini saat ini. Suara dingin memasuki telinga Ye Chen Feng. Mo Yi Chen, Hei Kuang Dao, dan Hei Feng Gu muncul di lantai tertinggi Sky Gesing Wine Pavilion, menatap tajam ke arah Ye Chen Feng. Ketika Mo Yi Chen dan yang lainnya muncul, para ahli ras iblis dan ras hantu bersembunyi di belakang mereka, menunggu kesempatan untuk membunuh Ye Chen Feng. Apa? Mau tidak mau kamu ingin bergerak? Ye Chen Feng menghabiskan anggur di cangkirnya dan berkata, Tapi saya menyarankan Anda untuk tidak digunakan oleh Heaven Rache, jangan sampai Anda menyesalinya. Kamu Chen Feng, jangan menggertak di sini. Mo Yi Chen mencibir, apakah kamu pikir kamu dapat meninggalkan Hundred Battles City hidup-hidup? Haha, karena aku berani membunuh Tian Qingyun di depan semua orang, aku tentu saja tidak takut dengan balas dendam ras surga. Ye Chen Feng tertawa dan berkata dengan angku, Coba tebak, mengapa saya tidak terburu-buru meninggalkan Hundred Battles City? Apa yang saya tunggu? Anda? Melihat Ye Chen Feng yang tenang dan terkumpul, Mo Yi Chen dan yang lainnya mengerutkan kening. Menurut pendapat mereka, jika Ye Chen Feng tidak memiliki keyakinan mutlak, dia tidak akan begitu tenang. Selain itu, Ye Chen Feng telah mengungkapkan terlalu banyak rahasia dalam kompetisi bela diri seratus pertarungan, menyebabkan mereka menebak bahwa Ye Chen Feng seharusnya berasal dari dunia Void God, dan identitasnya tidak biasa. Meskipun ras iblis adalah penguasa mutlak di dunia Void God, para ahli ras iblis yang datang ke kota seratus pertempuran kali ini tidak kuat. Jika orang yang datang untuk mendukung Ye Chen Feng adalah ahli alam leluhur, itu akan membawa bencana yang menghancurkan bagi mereka. Memikirkan hal ini, Mo Yi Chen dan yang lainnya mundur, tidak ingin menjadi burung pertama yang menghindari bahaya. Ayo, datang dan minum beberapa cangkir anggur. Saya pikir Anda semua ingin tahu dari keluarga mana saya berasal di dunia Void God. Ayo minum dan jawabannya akan segera terungkap. Saat itu, saya akan membuat perlombaan surga membayar harga dengan darah. Ye Chen Feng menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan berkata dengan niat membunuh. Ayo pergi. Mo Yi Chen dan yang lainnya bertukar kata dan tidak tinggal lama. Mereka berbalik dan pergi untuk melapor. Menyaksikan kepergian Mo Yi Chen dan yang lainnya, Ye Chen Feng terus minum sendirian, menunggu dengan sabar. Seperti yang diharapkan, Ye Chen Feng ini berasal dari dunia Void God. Seseorang datang ke kota seratus pertempuran untuk mendukungnya. Mendengar percakapan antara Ye Chen Feng dan Mo Yi Chen dan yang lainnya, penatua ketujuh dari klan langit ilahi merasa sedikit bermasalah. Jika ahli yang datang untuk mendukung Ye Chen Feng terlalu kuat, maka mereka tidak hanya tidak dapat membunuh Ye Chen Feng, mereka bahkan mungkin membawa bencana fatal bagi diri mereka sendiri. Seven Elder, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ras iblis dan ras hantu memiliki beberapa keraguan dan ingin menonton dengan tangan terlipat. Pakar Divine Sky Clan memandangi Seven Elder yang suram dan berkata, Aku akan menghubungi Patriark dan memintanya membuat keputusan. Tetua ketujuh merenung sejenak dan berkata, Awasi dia untukku. Jika ada gerakan aneh, segera beritahu aku. Mungkin bocah ini menggertak. Sementara para ahli dari berbagai ras menyegel paviliun anggur Sky Gezing, Ye Chen Feng masih dengan tenang minum anggur, menikmati meja makanan lesat yang dimasak dengan ramuan spiritual yang berharga. Di bawah penyembunyian auranya, spes deforer insek telah menelan lubang cacing sepanjang ribuan meter setebal jari dan bekerja keras untuk menghubungkan lubang cacing ini ke luar kota seratus pertempuran. Segera, satu hari berlalu. Saat para ahli dari berbagai ras mulai tidak sabar, Yue Ye Ming tiba di paviliun anggur Sky Gezing ditemani oleh dua lelaki tua dengan aura luar biasa. 1705 Ye Ming, kenapa kamu di sini? Melihat kemunculan Yue Ye Ming yang tiba-tiba, Ye Chen Feng terkejut dan tersentuh saat dia bertanya dengan lembut. Kakak Ye, bagian luar telah ditutup oleh berbagai ras. Jika kamu pergi sekarang, kamu pasti akan kehilangan nyawamu. Jika kamu mempercayaiku, ikuti aku. Istana kenaikanku akan menjamin keselamatanmu. Yue Ye Ming men-transmisikan suaranya. Terima kasih atas niat baikmu, tapi aku punya cara untuk meninggalkan tempat ini dengan aman. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Benar-benar, Kakak Ye, apakah kamu benar-benar menunggu seseorang untuk membantumu? Untuk beberapa alasan, Yue Ye Ming merasa bahwa Ye Chen Feng menggertak, dan dia tidak berasal dari alam Void God. Ya, tunggu ahli klan saya datang. Saya ingin melihat siapa yang berani menghentikan saya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan dominan. Karena itu masalahnya, maka aku lega. Kakak Ye, kamu adalah temanku. Ketika kamu kembali ke alam Void God di masa depan, kamu harus menemukanku di Ascension Palace. Melihat Ye Chen Feng tidak ingin memalsukan kepercayaan dirinya, Yue Ye Ming benar-benar lega. Dia memberitahu Yue Ye Chen Feng lokasi Ascension Palace dan pergi dengan ditemani dua tetua yang kuat. Tidak lama setelah Yue Ye Ming pergi, Ye Chen Feng menghilang secara misterius. Hilangnya dia segera mengingatkan berbagai klan yang menjaga di luar. Saat para ahli dari berbagai klan bergegas untuk menyelidiki, Ye Chen Feng secara misterius muncul lagi. Kamu Chen Feng, ahli klanmu belum datang. Mo Yi Chen menatap Ye Chen Feng dengan dingin dan berkata dengan tidak sabar. Mengapa, tak sabar menunggu? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, jika kamu tidak bisa menunggu, jangan ragu untuk bergerak. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menemani Anda. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat dari vaksi mana kamu berasal. Mo Yi Chen dan yang lainnya mengertakan gigi. Karena beberapa keraguan, mereka tidak berani bergerak dan terus menunggu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Ye Chen Feng di depan mereka hanyalah tiruan bayangan cermin dari Ye Chen Feng. Ye Chen Feng yang asli telah memasuki alam semesta dan mengikuti penelan ruang melalui lubang cacing seukuran jari. Waktu berlalu hari demi hari. Tiga hari lagi telah berlalu. Ketika para ahli dari berbagai klan melihat bahwa sosok maha kuasa dari Void God Realm yang datang untuk membantu Ye Chen Feng belum muncul, mereka merasakan ada sesuatu yang salah. Seven Elder, mungkinkah Ye Chen Feng ini benar-benar menggertak? Tetua berambut putih berkata dengan ekspresi muram. Aku akan meminta perlombaan kubah langit bergerak untuk menguji Ye Chen Feng ini dan mencari tahu latar belakangnya. Penatua ketujuh berkata dengan cemberut. Dia mengirim pesan ke pusat kekuatan ras kubah langit, meminta mereka untuk menguji Ye Chen Feng. Meskipun para ahli perlombaan kubah langit mengetahui risiko dan harga menjadi yang pertama bergerak, perlombaan kubah langit adalah cabang dari perlombaan langit ilahi. Mereka tidak berani melawan perintah ras langit ilahi dan hanya bisa patuh dengan patuh. Ye Chen Feng, di mana anggota klanmu? Mengapa mereka belum datang? Apakah mereka sudah menyerah pada Anda? Seorang pria jangkung mengenakan mahkota di kepalanya, juba putih dengan pola awan, dan sepasang sepatu bot emas, yang kekuatannya berada di puncak alam Dewa Dao Bintang I, memimpin sekelompok ahli ras kubah langit ke langit menatap rumah anggur saat dia berbicara. Pria ini tidak lain adalah penguasa utara kegelapan, Ling Yu, dan musuh yang lain, pemimpin ras kubah langit, penguasa kubah langit. Anggota klan saya akan segera tiba. Jika ras kubah langit Anda tidak ingin dimusnahkan, sebaiknya Anda keluar dari sini dengan patuh. Jika tidak, saya jamin saya akan menjadi orang pertama yang memusnahkan ras kubah langit Anda. Ye Chen Feng berkata dengan sikap sombong saat dia melihat ke arah Sky Dome Lord dengan tatapan tajam. Itu tidak benar, Ye Chen Feng ini seharusnya menggertak. Ketika penatua ketujuh yang cerdik melihat bahwa Ye Chen Feng tidak mau bergerak dan mengulur waktu, dia mengirim transmisi suara dan memerintahkan, Sky Dome, jangan takut padanya. Lakukan. Ya. Mendengar perintah tetua ketujuh, penguasa kubah langit mengungkapkan senyum tak berdaya. Dia memanggil tombak panjang artefak suci transcendent tingkat rendah dan menyerang Ye Chen Feng. Bang. Ketika tombak itu menusuk, Ye Chen Feng tidak mengambilnya secara langsung. Sebaliknya, dia dengan cepat mengelak dan menghindari serangan tombak. Sial, kita semua telah dipermainkan. Ada yang salah dengan Ye Chen Feng ini. Berpikir tentang bagaimana Ye Chen Feng bahkan bisa membunuh Tian Qingyun yang telah menyatu dengan simbol leluhur, tetua ketujuh pada dasarnya yakin bahwa ada yang salah dengan Ye Chen Feng. Dia segera masuk dan berubah menjadi tangan raksasa menakutkan yang menutupi langit. Itu menelan dan memuntahkan kekuatan mengerikan dari surga saat menekan dopelganger gambar cermin Ye Chen Feng. Meskipun dopelganger gambar cermin memiliki kekuatan penuh Ye Chen Feng, itu tidak memiliki kartu truf Ye Chen Feng yang menentang surga. Itu tidak bisa menahan serangan penatua ke tujuh bintang empat. Kaca. Tangan raksasa itu jatuh, dan Ye Chen Feng pecah seperti kaca. Sialan, Ye Chen Feng ini memang palsu. Melihat Ye Chen Feng berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan, tetua ketujuh dan yang lainnya sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Mereka meraum di langit. Cari, Ye Chen Feng ini seharusnya masih berada di Hundred Battle City. Bahkan jika kamu harus menggali tanah setinggi tiga kaki, kamu harus menemukannya untukku. Tetua ketujuh tidak dapat menerima kenyataan bahwa Ye Chen Feng telah menyelinap pergi tepat di bawah hidungnya. Dia mengumpulkan para ahli dari Divine Sky Rache dan mencari setiap inci dari Hundred Battle City untuk keberadaan Ye Chen Feng. Namun, Hundred Battle City terlalu besar. Bahkan dengan bantuan berbagai ras, mereka tidak dapat mencari setiap sudut kota 100 pertempuran dalam waktu singkat. Ye Chen Feng memanfaatkan fakta bahwa berbagai ras mencarinya di Hundred Battle City. Dia mengikuti Space Deforer untuk terus melahap lubang cacing dan tiba di luar Hundred Battle City. Tuan, kami telah meninggalkan Hundred Battle City. Setelah menghabiskan lebih dari 10 hari melahap lubang cacing untuk meninggalkan Hundred Battle City, Space Deforer menjadi sangat lemah. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ye Chen Feng mengendalikan ilusion Dao Inten dan mengubah penampilannya. Dia diam-diam meninggalkan alam semesta dan terbang menuju langit berbintang yang jauh dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena Hundred Battle Starville terlalu luas dan perhatian semua orang tertuju pada Hundred Battle City, kepergian Ye Chen Feng tidak diketahui oleh siapapun. Setelah puluhan hari terbang terus-menerus, Ye Chen Feng secara bertahap meninggalkan kota 100 pertempuran, yang dalam keadaan panik dan bersembunyi di atas meteorit yang bergerak perlahan. Aku ingin tahu apa yang ada di barang-barang milik Tian Qingyun. Merasa aman, Ye Chen Feng mengeluarkan barang-barang milik Tian Qingyun dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk membobol cincin semesta miliknya. Ini adalah kristal suci. Kristal surga adalah mata uang domain surga, sedangkan mata uang dunia dewa void adalah kristal suci yang lebih berharga. Karena Tian Qingyun adalah murid jenius yang paling menonjol dari klan langit dewa dalam 100 tahun terakhir, dia memiliki sejumlah besar kristal suci. Di antara mereka, ada lebih dari 100 kristal suci tingkat tinggi, lebih dari 10 ribu kristal suci tingkat menengah, dan lebih dari 1 juta kristal suci tingkat rendah. Kekayaan ini cukup bagi Ye Chen Feng untuk dibelanjakan dengan bebas di dunia void god. Selain kristal suci yang berharga ini, Ye Chen Feng juga memperoleh sejumlah besar pil suci transcendent, bahan roh surga dan bumi, serta sejumlah besar inti binatang buas leluhur dan esensi darah. N, apa ini? Tiba-tiba, Ye Chen Feng menemukan kotak hitam yang disegel dengan beberapa lapisan segel di cincin alam semesta Tian Qingyun. Setelah menghabiskan banyak usaha untuk membuka segel pada kotak itu, dia menemukan pil seukuran kelengkeng dengan urat pil misterius di atasnya yang memancarkan aroma obat yang menyegarkan. Pil leluhur, ini adalah pil leluhur tingkat rendah. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk mengidentifikasi pil obat ini. Dia terkejut menemukan bahwa pil obat ini sebenarnya adalah pil obat leluhur yang tak ternilai yang tidak dapat ditemukan di domain surga. Tian Qingyun, saya harus berterima kasih karena telah memberi saya hadiah yang luar biasa, saya akan dengan senang hati menerimanya. Ye Chen Feng tersenyum ringan dan menyegel kotak hitam itu lagi. Pil leluhur tingkat rendah, artefak suci transcendent tingkat menengah, tombak pertempuran delapan sengit, artefak suci transcendent tingkat menengah, roda surga, serta sejumlah besar kristal suci dan pil suci transcendent, panen Ye Chen Feng dari membunuh Tian Qingyun terlalu hebat. 1706 Bunyi dengungan-dengungan Ye Chen Feng menelan satu heaven piercing saint pelet demi satu. Sementara dia memahami prasasti dao kosong dan meningkatkan kekuatannya, alam semesta tingkat keempat tiba-tiba berfluktuasi, membangunkan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Naga obor senior akhirnya berhasil menembus. Saat naga obor menerobos, Ye Chen Feng segera datang ke sisinya. Junior, terima kasih. Setelah menerobos ke alam dewa dao bintang tiga, kekuatan naga obor mencapai seratus miliar jin. Ditambah dengan amplifikasi garis keturunan, naga obor memiliki kekuatan untuk menghancurkan ahli alam dewa bintang empat. Ini yang aku janjikan senior. Tentu saja, aku harus melakukannya. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, senior, aku akan memberimu delapan tombak pertempuran jahat dan roda surga. Baiklah, naga obor tidak menolak dan menerima dua senjata saint penusuk langit kelas menengah. Junior, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Aku akan berkultivasi di sini sebentar sebelum kembali ke domain surga untuk menghancurkan cabang ras surgawi dan ras iblis. Kemudian, aku akan kembali ke medan perang dunia lain dan menunggu makam void besar menjadi stabil sebelum memasuki. kata Ye Chen Feng. Apakah makam kekosongan besar akan dibuka? Naga obor telah mendengar tentang makam kekosongan besar sebelumnya dan tahu bahwa itu adalah salah satu dari tiga makam besar di domain surga. Legenda mengatakan bahwa makam itu berisi harta karun yang bahkan didambakan oleh para ahli alam leluhur. Iya, ruang di luar makam kekosongan besar akan stabil dalam seratus tahun, dan aku memiliki peta makam kekosongan besar. Ye Chen Feng menganggup. Maka dewa ini akan mendapat manfaat darimu. Naga obor sangat gembira. Baiklah, aku akan memasuki makam kekosongan besar dengan seniorku. Ye Chen Feng menganggup dan setuju. Hari-hari berlalu, dan sementara Ye Chen Feng berkultivasi dalam aliran waktu 20X, berbagai ras telah menjungkir balikan kota seratus pertempuran. Namun, mereka hampir membalikan kota seratus pertempuran, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan Ye Chen Feng. Ini membuat para ahli maha kuasa dari Kelantian dan Klan Iblis sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak tahu mengapa Ye Chen Feng menghilang dari dunia manusia. Tidak dapat menemukan Ye Chen Feng, sosok perkasa dari berbagai ras secara bertahap kehilangan kesabaran mereka dan meninggalkan kota seratus pertempuran yang kacau satu demi satu. Aliran waktu 10 kali lipat. Ye Chen Feng telah memahami Time Dao Insight selama beberapa tahun di tingkat keempat alam semesta. Dia telah mengembangkan Time Dao Insight menjadi tenfold flow, dan begitu dia mengeksekusinya, dia bisa langsung meningkatkan kecepatannya 10 kali lipat. Setelah memahami Time Dao Insight di dalam universe mirror, Ye Chen Feng mulai memahami Void Dao Tablet. Dia berusaha untuk memahami Saint Great Dao Insight yang terkandung dalam Dao Tablet. Saat Ye Chen Feng dengan sepenuh hati membenamkan dirinya dalam proses memahami Tablet Dao Ilusi, sisa jiwa yang ditinggalkannya di meteorit yang bergerak merasakan sesuatu yang aneh. Kapal perang emas gelap yang panjangnya ribuan kaki muncul. Itu memiliki layar tinggi dan tampak seperti benteng yang tak tertembus. Kapal perang Ras Kaisar Langit Melalui cermin semesta, Ye Chen Feng melihat bendera perang kapal perang dari jauh. Sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan sedikit senyum dingin. Pikiran untuk mencegat dan membunuh kapal perang Ras Kaisar Langit muncul di dalam hatinya. Meskipun gagasannya ini sangat berani dan berisiko, dia, yang telah memahami aliran waktu 4 kali, mampu melaksanakannya sepenuhnya. Bahkan pakar Dewa Bintang Enam akan kesulitan mengejarnya. Naga Obor Senior, aku sedang bersiap untuk mencegat dan membunuh kapal perang Ras Kaisar Langit. Tolong bantu aku nanti. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan Dewa dan berulang kali memastikan bahwa tidak ada ras lain di dekat Ras Kaisar Langit. Dia memutuskan untuk mengambil risiko. Baiklah. Gadvin Thor Dragon juga orang yang berani, jadi dia setuju tanpa ragu. Bersiap untuk bertempur. Ye Chen Feng membangunkan Kaisar Raja Wali Hitam, Tengkorak Darah, dan yang lainnya yang berkultivasi di cermin alam semesta dan memberi tahu mereka untuk bersiap berperang. Dia meninggalkan cermin semesta sendirian dan terbang menuju kapal perang yang masuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Pagoda hitam berlapis 9, hancurkan untukku. Ketika dia mendekati kapal perang Ras Kaisar Langit, Ye Chen Feng segera memanggil pagoda hitam berlapis 9. Dia mengendalikan pagoda hitam untuk berkembang tanpa batas dan menghancurkannya menuju kapal perang. Ledakan. Kapal perang Ras Kaisar Langit bertabrakan dengan pagoda hitam berlapis 9. Percikan tak berujung melonjak di langit berbintang yang megah. Dampak mengerikan menghancurkan meteor yang mengambang di langit berbintang, menyebabkan seluruh langit berbintang bergetar hebat. Siapa yang berani menyerang kapal perang Ras Kaisar Langitku? Ras Kaisar Langit adalah kekuatan penguasa di dunia Void God. Sangat sedikit orang yang berani memprovokasi mereka. Diserang oleh pagoda hitam berlapis 9 telah membuat marah para ahli Ras Kaisar Langit di kapal perang. Jiwa pedang tingkat suci, hancurkan untukku. Saat para ahli Ras Kaisar Langit meraung, Ye Chen Feng memanggil jiwa pedang tingkat sainya. Di bawah langit berbintang yang kacau, itu berubah menjadi gambar pedang merah menyala dan menebas seperti air terjun surgawi. Pedang menebas batasan pertahanan kapal perang dan menghancurkan sebagian besar papan kapal. Jiwa pedang tingkat suci, kamu adalah Ye Chen Feng. Pakar Ras Kaisar Langit di kapal perang melihat jiwa pedang tingkat sain jatuh dan langsung menebak siapa yang begitu berani membunuh mereka di depan semua orang. Kamu Chen Feng, aku benar-benar meremehkan metode dan keberanianmu. Kamu tidak hanya menyelinap di bawah hidung kami, kamu bahkan berani membunuh kami di depan semua orang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Ras Kaisar Langitku mudah untuk diganggu? Huang Wu Tian yang tinggi dan kokoh, yang mengenakan baju perang dan tampak seperti dewa perang, memelototi Ye Chen Feng di bawah langit berbintang dan berbicara dengan suara dingin. Kamu benar, menurutku Ras Kaisar Langitmu mudah diganggu. Di bawah pengawasan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menemukan bahwa ahli terkuat dari Ras Kaisar Langit hanyalah Dewa Langit Bintang 3. Dia benar-benar santai dan menjawab dengan dominan. Junior, tidak peduli apa latar belakangmu, aku pasti akan menebasmu di bawah pedangku hari ini. Seorang tetua Dewa Langit Bintang 3 mengenakan jubah abu-abu perak, matanya cekung ke pipinya, dan tangan kanannya diukir dengan pola kuno. Dia memanggil pedang suci penusuk langit kelas menengah dan mengarahkannya ke Ye Chen Feng. Kamu sendiri tidak cukup, kata Ye Chen Feng dengan jijik. Menunggu kematian. Penatua berjubah abu-abu perak itu marah dengan kesombongan Ye Chen Feng. Dengan raungan marah, dia menebas Ye Chen Feng dengan pedang suci penusuk langit kelas menengah di tangannya. Tepat saat cahaya pedangnya hendak menyerang Ye Chen Feng, sesosok pendukung muncul di depan Ye Chen Feng dan menikam dengan tombaknya, mematahkan serangan tetua berjubah abu-abu perak itu. Pada saat berikutnya, Godfintor Dragon maju selangkah. Jejak kaki yang menakutkan dipenuhi dengan pola daumistis dan kekuatan lebih dari 100 miliar kilogram. Satu pukulan menghancurkan kekosongan dan menginjak tubuh Godfintor Dragon. Godfintor Dragon jatuh dari udara ke tanah dan menghancurkan geladak kapal. Godfintor, kenapa dia punya Godfintor yang melindunginya? Melihat Godfintor Dragon yang perkasa, yang tubuhnya sekuat gunung dan uratnya menonjol seperti naga, pembangkit tenaga listrik imperial Celestial Rache yang pembunuh itu terkejut. Jarang melihat Godfintor di wilayah surga atau bahkan Void Godworld, dan Godfintor hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Ye Chen Feng memiliki perlindungan dari Dewa Dao Bintang 3, yang cukup untuk menghancurkan mereka. Huang Wu Tian, aku gagal membunuhmu di final. Sekarang, izinkan aku mengirimmu ke alam baka. Ketika Vingotor Dragon muncul dan mengejutkan semua orang, Ye Chen Feng menggunakan kartu truf yang kuat untuk meningkatkan kekuatannya. Dia memanggil pedang penyegel iblis, yang diukir dengan lebih dari 300 tanda leluhur dan telah mencapai tingkat artefak ilahi transcendent kelas tertinggi. Dia berubah menjadi bayangan di bawah langit berbintang dan menyerang Huang Wu Tian dengan momentum pedang yang tak ada habisnya, ingin membunuhnya. Ledakan Pedang penyegel iblis bertabrakan dengan tombak Huang Wu Tian. Serangan eksplosif itu langsung menghancurkan tombak, yang beratnya beberapa ratus juta jin, dan menyebabkan darah Huang Wu Tian bergolak saat dia mundur. Ini, bagaimana ini mungkin? Huang Wu Tian tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Ye Chen Feng telah berkembang sedemikian rupa hanya dalam beberapa bulan. Dia merasa sangat gelisah di lubuk hatinya. Huang Wu Tian, pergilah ke neraka dan temui Tian Qingyun. Setelah memaksa Huang Wu Tian mundur dengan satu serangan pedang, Ye Chen Feng melanjutkan dengan serangan lain, ingin membunuhnya sekaligus. 1707 Fusion Batu Desolate, Tubuh Penguasa Setan Surgawi Pada saat kritis ini, Huang Wu Tian menyatu dengan Desolate Stone, yang menggandakan kekuatannya dan berubah menjadi tubuh penguasa setan surgawi. Dia mengayunkan Skypiercer-nya ke arah Ye Chen Feng. Saat Huang Wu Tian menyerang dengan sekuat tenaga, Embryo Primitive Tao tiba-tiba terpisah dari tubuhnya dan menyerang Ye Chen Feng dengan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Kekacauan tanpa batas. Ye Chen Feng tidak panik di bawah serangan mendadak Huang Wu Tian dan Embryo Primitive Tao. Dia menyimpulkan Dao Wheel-nya secara ekstrim dan menggunakan gerakan buatannya sendiri yang sekuat kekuatan super tertinggi. Dengan tikaman, lebih dari 300 rune leluhur di Demon Sealing Sword diaktifkan sepenuhnya. Chaotic Divine Wood yang mengjulang tinggi yang memantulkan Chaotic Five Elements Light muncul dari tubuhnya dan memperkuat kekuatan serangannya. Ledakan, ledakan. Suara yang bisa menghancurkan langit bergema. Kekacauan tanpa batas menghancurkan serangan Huang Wu Tian dan Embryo Primitive Tao, memukul mundur keduanya. Kekuatan seperti itu, mungkinkah dia memiliki senjata suci Transcendent tertinggi? Merasakan kekuatan destruktif dari Demon Sealing Sword, mata Huang Wu Tian melebar, menampakkan ekspresi ngeri. Bagaimana, bagaimana dia melakukannya? Dalam ingatan Huang Wu Tian, pedang penyegel iblis di tangan Ye Chen Feng diduga sebagai senjata suci Transcendent kelas atas. Namun, hanya dalam beberapa bulan, kekuatan Ye Chen Feng tidak hanya meningkat pesat, tetapi senjatanya juga telah ditingkatkan. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara senjata Saint Transcendent kelas atas dan senjata Saint Transcendent tertinggi. Memutakhirkan senjata suci Transcendent tertinggi hampir mustahil. Pedang tanpa jiwa. Setelah mengalahkan Huang Wu Tian dan Embryo Primitive Tao, Ye Chen Feng melanjutkan dengan serangan lain. Seluruh tubuhnya bergabung dengan pedang penyegel iblis, dan pedang itu menghilangkan kecemerlangan langit dan bumi saat menebas Huang Wu Tian. Embryo Primitive Tao, pertahankan. Huang Wu Tian tidak berani melakukan serangan secara langsung. Dia segera memerintahkan Embryo Primitive Tao untuk memblokir serangan dengan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan. Ledakan! 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 Menghadapi serangan pedang tanpa jiwa yang diluncurkan oleh Ye Chen Feng, Embryo asli Tao bergetar, dan kekuatan yang dilepaskan oleh pedang memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Namun, Primitive Tao Embryo dikenal sebagai Batu Suci Nomor Satu di alam semesta. Itu bahkan lebih sulit daripada artefak leluhur, dan dengan demikian, itu tidak mengalami kerusakan apapun dari pedang tak bertuhan Ye Chen Feng. Huang Wu Tian, bukankah kamu ingin membunuhku? Kenapa kau berlarian seperti pengecut? Di mana ambisimu? Ye Chen Feng mengejek Huang Wu Tian sambil mengaktifkan Demon Sealing Sword untuk menekan Embryo Tao Primitive. Huang Wu Tian sangat marah hingga wajahnya berubah pucat dan tubuhnya gemetar. Tidak! Ceritan melengking terdengar di langit berbintang yang kacau. Sementara Ye Chen Feng menekan Huang Wu Tian dan Primitive Tao Embryo dengan serangan absolutnya, Godfintor Dragon menembus tubuh pria tua berjubah perak dengan Eight Malefic Spear. Ratusan miliar kilogram kekuatan melonjak ke tubuh lelaki tua itu, menghancurkan tubuh lamanya. Ketika jiwa lelaki tua itu mencoba melarikan diri, roda surga yang melayang di atas kepala naga obor menebas, menghancurkan jiwanya dan membunuhnya di tempat. Fingotor Dragon membunuh lelaki tua berjubah perak terkuat dan mengintimidasi sosok maha kuasa lainnya dari klan Kekaisaran Surgawi. Saat mereka ragu-ragu apakah akan melarikan diri atau tidak dari kapal perang, Fingotor Dragon memegang delapan tombak setan dan menyerang sosok maha kuasa dari klan Kekaisaran Surgawi. Pembantaian tanpa ampun terjadi di kapal perang Heavenly Imperial Rache. Hundun, singa darah naga, ikan roh, nyamuk kecil, kerangka darah. Keluar. Ketika Fingotor Dragon mengendalikan situasi, Ye Chen Feng memanggil semua pembantu yang telah dia persiapkan dan menyuruh mereka bekerja sama untuk membantai karakter utama Heavenly Imperial Klan. Dia ingin menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Kamu Chen Feng, apakah kamu ingin bertarung sampai mati dengan ras Kekaisaran Surgawiku? Jika kamu menyinggung ras Kekaisaran Surgawiku, aku jamin tidak akan ada tempat untukmu di seluruh alam semesta. Huang Wu Tian, yang tidak bisa menahan serangan ganas Ye Chen Feng, meraung marah saat mendengar jeritan terngiang di telinganya. Mengapa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ras Kerajaan Surgawimu adalah penguasa alam semesta? Apakah kamu berpikir bahwa hanya kamu yang dapat membunuh orang lain dan orang lain tidak dapat membunuhmu? Ye Chen Feng mencibir dan tetap tidak tergerak. Dia memanggil formasi pedang kosmos dan menyerangnya dengan ganas. Di bawah serangan habis-habisan Ye Chen Feng, serangan Huang Wu Tian dan Primitif Dao Fetus sangat terkendali dan terpaksa mundur. Merasa bahwa situasinya benar-benar di luar kendali, Huang Wu Tian ingin mundur dan keluar dari pengepungan. Percepatan Waktu Sementara Huang Wu Tian terganggu, aliran waktu di sekitar Ye Chen Feng tiba-tiba dipercepat. Kecepatan serangannya langsung meningkat sepuluh kali lipat, dan dimensiling suat menusup dadanya seperti pisau panas menembus mentega. Meskipun Huang Wu Tian menggunakan cangkang kura-kura yang keras untuk bertahan pada saat kritis, kekuatan serangan pedang penyegel iblis terlalu mengejutkan. Kartu Truf Pertahanan yang dipanggil Huang Wu Tian tidak dapat memblokir serangan pedang penyegel iblis sama sekali. Ketika Huang Wu Tian mengelak ke samping dalam keadaan menyesal, jiwa pedang suci turun dari langit seperti galaksi berwarna darah dan dengan kejam menebas tubuhnya. Itu menembus pertahanannya dan memotong salah satu lengannya. Sejumlah besar darah menyembur keluar tak terkendali, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Dao Vetus Primitif, Blokir Untukku Dengan lengannya dipotong, Huang Wu Tian segera memerintahkan janin Dao Primitif untuk memblokir di depannya untuk memblokir serangan ganas Ye Chen Feng. Dia membakar esensi darahnya yang kuat dan bersiap menggunakan kartu Trufnya untuk melarikan diri dari tempat ini. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ye Chen Feng mencibir dan tiba-tiba membelah bayangan cermin untuk menghalangi punggung Huang Wu Tian, menghalangi rute pelariannya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menggunakan Path of Equipment Manipulation dan langsung meningkatkan kekuatan serangan Demon Sealing Sword menjadi ekstrim. Huang Wu Tian, izinkan aku mengirimmu ke neraka untuk bertemu Tian Qingyun. Dengan tebasan pedang, ruang itu terbelah dua oleh cahaya pedang penyegel iblis. Kekuatan pedang yang mengerikan menciptakan ruang hampa di depan Huang Wu Tian. Semuanya dimusnahkan oleh serangan Ye Chen Feng. Dao Janin Primitif, Pertahankan. Huang Wu Tian tidak menyangka serangan Ye Chen Feng begitu mengerikan. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak dan dia memerintahkan Janin Dao Primitif untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Namun, serangan Ye Chen Feng dengan Path of Equipment Manipulation jauh melampaui kemampuan Primitif Dao Fetus untuk bertahan. Bang! Janin Dao Primitif dikirim terbang oleh pedang dan menghantam Huang Wu Tian di belakangnya. Dampaknya menyebabkan dia memuntahkan darah dan mematahkan lebih dari setengah tulangnya. Huang Wu Tian, Selamat Tinggal! Saat Huang Wu Tian terluka parah, jiwa pedang suci turun dari langit dan membelah kepalanya, menghancurkan jiwanya dan membunuhnya di tempat. Pada titik ini, dua jenius paling menonjol dari klan surgawi bela diri, Tian Qingyun dan Huang Wu Tian, keduanya meninggal di tangan Ye Chen Feng. Alam Semesta, Pertahankan. Setelah membunuh Huang Wu Tian, Ye Chen Feng mengambil kendali alam semesta dan menyimpan Janin Dao Primitif tanpa pemilik dan semua barang milik Huang Wu Tian ke dalamnya. Dia kemudian membantu naga obor Dewa Iblis dan Xia Wendy membunuh para ahli klan surgawi. Kematian Huang Wu Tian langsung menghancurkan penghalang mental para ahli klan surgawi, menyebabkan mereka melarikan diri dengan panik. Namun, di bawah pengejaran Ye Chen Feng dan yang lainnya, hanya tiga ahli Imperial Sky Clan dengan kekuatan luar biasa yang berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka. Ahli Imperial Sky Clan lainnya dibunuh tanpa ampun oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Mirror Image Clone, Aku akan menyerahkan kapal perang ini padamu. Ye Chen Feng meninggalkan klon gambar cerminnya di kapal perang Imperial Sky Clan. Setelah itu, dia mengirim semua orang ke alam semesta dan terbang menjauh dari kapal perang ini yang dipenuhi dengan bau darah yang kental dan sisa-sisa banyak ahli Imperial Sky Clan. Dia terbang menuju langit berbintang merah tua yang jauh. 1708. Bintang-bintang itu terang dan berkilau. Sejauh mata memandang, tidak ada habisnya. Avatar gambar cermin mengarahkan kapal perang Royal Sky Tribae dan berlayar dengan cepat di langit berbintang yang tak berujung. Lambat laun, mereka bertemu dengan kapal perang besar. Melihat bendera pertempuran yang tergantung di kapal perang di kejauhan, avatar gambar cermin Ye Chen Feng, yang memiliki sebagian dari kecerdasannya, mengungkapkan senyum dingin. Dia mengarahkan kapal perang Royal Sky Tribae dan bergegas dengan cepat. Seven Elder, kapal perang Royal Sky Tribae mendekati kita. Pakar dari suku langit ilahi yang mengemudikan kapal perang melihat kapal perang suku langit kerajaan melaju kencang dan terkejut. Dia segera melaporkan berita itu ke Tetua Ketujuh. Kapal perang Royal Sky Tribae, bukankah mereka kembali ke Void God World sebelum kita? Tetua Ketujuh, yang sedang duduk di kabin mewah dan menikmati pijatan dua wanita cantik, membuka matanya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Seven Elder, kapal perang Royal Sky Tribae akan menabrak kita. Saat Tetua Ketujuh mengungkapkan ekspresi bingung, dia menerima berita penting lainnya. Dia tiba-tiba berdiri dari kursi goyang empuk. Ketika Penatua Ketujuh dan yang lainnya buru-buru muncul di geladak, avatar gambar cermin Ye Chen Feng mengarahkan kapal perang dan menabrak mereka. Tabrakan yang mengerikan mematahkan pertahanan kapal perang Royal Sky Tribae dan menghancurkan haluan kapal dan banyak ahli dari Royal Sky Tribae yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Kamu Chen Feng. Ketika Tetua Ketujuh dan yang lainnya buru-buru mengelak ke samping, dia melihat siluet Ye Chen Feng di kapal perang Imperial Sky Clan yang rusak parah. Dia langsung marah dan mengirimkan telapak tangan raksasa yang menakutkan yang menutupi langit, meraih ke arah Ye Chen Feng. Yang Paling Avatar Gambar Cermin Ye Chen Feng ditangkap oleh tangan raksasa dan hancur. Gambar cermin, gambar cermin lainnya. Ye Chen Feng, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Setelah ditipu oleh Ye Chen Feng lagi, Tetua Ketujuh, yang telah menghancurkan kapal perang, sangat marah dan meraung marah di bawah langit berbintang yang tak berujung. Pada saat yang sama, Ye Chen Feng, yang bersembunyi di cermin semesta, mengungkapkan senyuman dingin. Gatsky Clan, saya harap Anda akan puas dengan hadiah saya ini. Ye Chen Feng bergumam sambil terus menyempurnakan Desolatestone dan Primitive Embryo of Dao yang dia peroleh dari membunuh Huang Utian. Jika dia bisa menyerap dua harta besar ini, kekuatan Ye Chen Feng akan meningkat pesat, terutama Embryo asli Dao, yang memiliki potensi besar. Itu akan menjadi salah satu kartu trufnya di masa depan. Waktu berlalu dan tiga tahun berlalu dengan cepat. Tiga tahun di dunia luar setara dengan enam puluh tahun bagi Ye Chen Feng di tingkat keempat alam semesta. Selama enam puluh tahun ini, Ye Chen Feng sepenuhnya memurnikan Batu Desolate dan Embryo Primordial Dao, memungkinkan dia untuk merasakan kekuatan dari dua harta tertinggi ini. Embryo Primordial Dao, khususnya, memberinya imajinasi tanpa akhir. Bagaimana cara meningkatkan kekuatan Primitive Embryo of Dao? Ye Chen Feng telah mencari ingatan di benak God Eater untuk informasi tentang Embryo asli Dao. Setelah mencari lebih dari satu hari, Ye Chen Feng menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan cikal bakal Dao aslinya dari memori otak. Menggabungkan dengan Vena Surga atau Vena Leluhur dapat meningkatkan kekuatan Embryo asli Dao. Mata Ye Chen Feng berbinar saat dia membawa Embryo asli Dao ke salah satu Vena Leluhur di tingkat keempat alam semesta dan mencoba membiarkan Embryo Dao menyatu dengan Vena Leluhur. Ketika Embryo Dao membuka semua titik akupunturnya dan mulai melahap, kekuatan Vena Leluhur di tingkat keempat alam semesta dengan cepat habis, sementara kekuatan Embryo Dao terus meningkat. Cinta pergi sedikit katakan bersih. Apa? Namun, karena cikal bakal Dao terus melahap Vena Leluhur, spiritualitas di tingkat keempat alam semesta dengan cepat terkuras, dan banyak makhluk spiritual langka di tingkat keempat alam semesta mulai layu. Oleh karena itu, Ye Chen Feng tidak berani membiarkan Embryo Dao terus melahap Vena Leluhur untuk menghindari kerusakan makhluk spiritual yang berharga. Saatnya untuk kembali ke alam surga dan menyelesaikan skor dengan istana surga abadi, Klan Langit Hijau, dan Klan Langit. Setelah memastikan bahwa Vena Leluhur dapat mempercepat pertumbuhan Embryo Primitif Dao, Ye Chen Feng berencana untuk merampok Vena Leluhur dari beberapa negara adidaya yang ingin membunuhnya. Desir Seberkas cahaya melesat melintasi langit berbintang dan terbang menuju Domein Kian dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, medan perang alien terlalu luas. Bahkan dengan kecepatan Ye Chen Feng, masih membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk terbang kembali ke Domein Kian. Saat Ye Chen Feng terbang menuju alam surga, dia melihat sebuah kapal perang hitam di depannya. Dia segera mempercepat dan terbang ke arah itu. Sebuah kapal perang dari Klan Hantu. Melihat bendera pertempuran yang tergantung di kapal perang, Ye Chen Feng sedikit melengkungkan sudut mulutnya saat dia melaju dan terbang. Merusak. Mengejar kapal perang Klan Hantu dengan kecepatan absolutnya, Ye Chen Feng melontarkan pukulan dan mematahkan pertahanan kapal perang Klan Hantu. Dia memasuki kapal perang dan memberitahu para pembudidaya Klan Hantu yang kuat di kapal perang. Mereka semua muncul di geladak dan mengepung Ye Chen Feng. Kamu Chen Feng. Melihat pemuda energi dalam setelan seni bela diri putih, Gui Saudi, yang dikalahkan oleh Ye Chen Feng sebelumnya, langsung mengenalinya, mengapa kamu ada di sini? Kenapa? Kamu terkejut. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, mengapa saya tidak bisa berada di sini? Mengapa Anda meninggalkan kota seratus pertempuran setelah sekian lama? Sepertinya Anda punya rencana. Kamu Chen Feng, kami gos klan tidak berpikir kami telah menyinggungmu. Sebaiknya kamu tidak tahu tentang kami. Pemimpin klan Hantu, Hantu Abadi Bintang 1 Guiyu, berkata dengan suara rendah. Dia mengenakan jubah kerangka dan matanya cekung ke pipinya. Tubuhnya memancarkan deat ki yang padat. Apa? Apa kamu takut sekarang? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, ketika kalian klan surgawi dan iblis mengepungku dan ingin membunuhku, apakah kalian tidak memikirkan konsekuensinya? Ye Chen Feng, apakah menurutmu kami gos klan takut padamu? Gui Saudi berkata dengan marah. Baiklah, hentikan omong kosongmu, kalian semua datang padaku bersama-sama. Ye Chen Feng memanggil Janin Tau Primitif dan berkata dengan dominan. Fetus Tau Primitif, mengapa kamu memilikinya? Gui Yu, Gui Saudi, dan yang lainnya terkejut melihat Janin Tau Primitif Ye Chen Feng. Tentu saja, Huang Wu Tian memberikannya padaku. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, mengenai mengapa dia memberikannya kepadaku, kamu bisa bertanya padanya kapan kamu pergi ke neraka. Kamu, kamu membunuh Huang Wu Tian. Gui Saudi dan yang lainnya tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Rasa gelisah yang mendalam muncul di hati mereka. Suara mendesing. Saat Gui Saudi dan yang lainnya mulai panik, suara menusuk terdengar. Ye Chen Feng dan Embryo Primitif dao menyerang Gui Saudi dan yang lainnya bersama-sama. Klan hantu secara keseluruhan tidak kuat. Pemimpin terkuat mereka, Gui Yu, hanyalah dewa hantu bintang satu dan jauh dari tandingan Janin Tau Primitif. Janin Tau Primitif mengayunkan tombaknya dan menerbangkan Gui Yu. Dia terluka parah. Gui Saudi, lawan aku seperti laki-laki. Ketika Ye Chen Feng melihat bahwa Gui Saudi mencoba melarikan diri, dia meraung dan menebasnya dengan pedang penyegel iblis. Ketika Ye Chen Feng bergabung dengan Divine Blood Bat, Desolation Stoney, dan Chaos Essence Bat, kekuatannya langsung mencapai tingkat Dewa Dao Bintang 2. Serangan ganasnya memaksa Gui Saudi mundur. Ye Chen Feng, klan hantuku benar-benar tidak ingin menjadi musuhmu. Mohon bermurah hati dan selamatkan kami. Selama kamu bersedia melepaskan kami, klan hantuku menjamin bahwa kami tidak akan pernah memprovokasimu lagi. Setelah melawan Ye Chen Feng lagi, Gui Saudi menemukan bahwa dia telah tumbuh ke tingkat yang hanya bisa dia lihat. Dia tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung dan harus memohon belas kasihan untuk bertahan hidup. Tidak tertarik. Kata Ye Chen Feng tanpa emosi. Dia mengaktifkan lebih dari 300 rune leluhur dan menebas senjata Gui Saudi menjadi dua. Sementara Ye Chen Feng membunuh Gui Saudi, Janin Tau Primitif mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menekan potret miriat gos dan membunuh Gui Yu. Kematian dua anggota klan hantu terkuat membuat takut klan hantu lainnya dan membuat mereka lari menyelamatkan diri. Membunuh. Saat ini, Ye Chen Feng memanggil semua pembantunya dan menyerang anggota klan hantu. Pembantaian tanpa ampun terjadi di kapal perang hantu. Di bawah serangan berdarah naga Obor Gadvin dan yang lainnya, semua anggota klan hantu terbunuh. 1709. Istana Surgawi Abadi adalah penguasa mutlak di wilayah Nihiliti. Itu menempati sumber daya kultifasi terbaik di wilayah Nihiliti, dan tidak ada kekuatan yang bisa mengguncang posisi Istana Surgawi Abadi di wilayah Nihiliti. Huff, akhirnya aku kembali ke Region of Nihiliti. Setelah terbang selama lebih dari setahun di kapal perang hantu, Ye Chen Feng meninggalkan medan perang Otrealem yang kacau dan kembali ke wilayah Nihiliti. Ketika Ye Chen Feng meninggalkan wilayah Nihiliti, dia dikejar oleh Tian Xi Dao dan yang lainnya, dan dia melarikan diri dengan panik. Sekarang setelah dia kembali, kekuatan Ye Chen Feng telah tumbuh ke tingkat yang hanya bisa dilihat oleh Tian Xi Dao dan yang lainnya. Alasan mengapa kecepatan kultifasinya begitu mengejutkan adalah terutama karena garis keturunan primordialnya. Dia memiliki salah satu garis keturunan terbaik di alam semesta, sehingga kesulitan kultifasinya jauh lebih rendah daripada orang biasa. Yang paling penting, garis keturunan primordial secara praktis telah mengubah tubuhnya menjadi sempurna, dan hambatan dalam kultifasinya jauh lebih lemah daripada orang biasa. Itulah mengapa dia bisa menembus puncak alam Daolort Bintang 6 dalam waktu sesingkat itu. Berapa banyak kristal surgawi yang kita butuhkan untuk menuju ke kota surgawi abadi? Ye Chen Feng dan Xiaowendi tiba di luar lubang cacing spasial di sebuah kota besar di wilayah Nihiliti, dan mereka menatap seorang lelaki tua berambut putih yang menjaga lubang cacing spasial. Apakah kamu punya undangan? Tria tua berambut putih itu melirik Ye Chen Feng dan Xiaowendi yang menyembunyikan kekuatan mereka dan bertanya dengan suara rendah. Undangan, apakah kita memerlukan undangan untuk menuju ke kota surgawi abadi? Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah. Tepat. Master istana dari istana surgawi abadi saya baru saja menerobos masuk ke alam Dewa Bintang Dao 1, dan dia akan mengadakan perjamuan untuk semua ahli di istana untuk merayakannya. Demi menghindari kekacauan, mereka yang tidak diundang tidak diizinkan memasuki kota surgawi abadi. Kata pria tua berambut putih itu. Saya mengerti. Ye Chen Feng mengangguk, dan kemudian sejumlah besar ilusion Dao Insight langsung keluar dari matanya dan mengalir ke mata lelaki tua berambut putih itu. Itu langsung menyebabkan ilusi muncul di benak lelaki tua itu dan mengendalikan pikiran dan kesadarannya. Pada saat berikutnya, suara Ye Chen Feng yang tak tertahankan bergema di dalam lautan jiwanya. Silahkan lewat sini. Kesadaran pria tua berambut putih itu dikendalikan oleh Ye Chen Feng. Dia dengan hormat memimpin mereka berdua ke lubang cacing dan mengatur posisi mereka. Baiklah, tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Kamu bisa pergi sekarang. Setelah berhasil menaiki roda spasial ke kota surga abadi, Ye Chen Feng memerintahkan lelaki tua berambut putih itu untuk pergi. Segera, roda luar angkasa mulai mengirimkan ruang. Bosan sampai mati, kedua orang itu menutup ruangan dan mulai membisikkan hal-hal manis satu sama lain. Mereka mulai membudidayakan 36 styles of acacia. Suara-suara gembira memenuhi udara saat mereka bercampur dengan erat, terus-menerus menulis bab cinta. Sekitar 10 hari kemudian, Ye Chen Feng dan Xia Wendi, yang terlihat seperti pasangan emas, turun dari space wheel dan tiba di kota inti zona nihiliti, kota surga abadi. Betapa luar biasa, istana surga abadi benar-benar membangun kota surga abadi di udara. Setelah memasuki istana surga abadi, yang digantung di tanah dan diselimuti oleh batasan yang kuat, Ye Chen Feng hanya bisa menghela nafas pada kemewahan istana surga abadi. Hanya mendukung penangguhan kota surga abadi membutuhkan banyak sumber daya. Cheng Feng, apakah kita perlu mendapatkan dua undangan terlebih dahulu? Xia Wendi, yang pipinya kemerahan dan memancarkan pesona yang mempesona, dengan lembut memeluk lengan Ye Chen Feng dan bertanya. Kami di sini untuk balas dendam, bukan untuk memberi selamat. Kami tidak butuh undangan. Ye Chen Feng tersenyum tipis, suaranya penuh dengan niat membunuh. Dengan kekuatan dan fondasinya saat ini, dia bahkan bisa membunuh Dewa Dao Bintang 4. Selain itu, dia memiliki naga obor iblis ilahi di alam kosmos. Dia tidak peduli lagi dengan istana surga abadi. Baiklah, Xia Wendi tersenyum dan berkata, haruskah kita mencari tempat tinggal atau berjalan-jalan? Ayo jalan-jalan, mungkin tidak akan ada kota surga abadi di masa depan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengajak Xia Wendi berjalan-jalan di sekitar istana surga abadi yang dipenuhi dengan pemandangan indah dan gedung-gedung tinggi. Mereka berdua berjalan-jalan dengan gembira sampai malam. Kemudian mereka sampai di sebuah penginapan yang dibangun di tepi danau dan bermandikan kabut spiritual. Mereka masuk dan bersiap untuk istirahat. Maaf, tapi penginapan kami sudah dipesan oleh Klan Langit Hijau. Sebaiknya kamu mencari tempat menginap. Saat mereka berjalan ke penginapan kuno dan elegan, seorang wanita muda menawan dengan Chong Sam bermotif Phoenix berjalan keluar dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak masalah, atur saja kamar terbaik untuk kami. Jika orang-orang dari Klan Langit Hijau menemukan masalah denganmu, minta mereka untuk menemukanku. Ye Chen Feng berkata dengan ringan. Dia sangat menyukai lingkungan penginapan dan tidak ingin berpindah tempat. Ini, wanita muda yang menawan itu melirik Ye Chen Feng. Dia tidak tahu latar belakangnya dan ragu-ragu. Bagaimana dengan ini? Kalian berdua tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi dan melapor. Jika senior dari Klan Langit Hijau bersedia, aku akan segera mengatur kamar kelas 1 untukmu. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan duduk di lobi bersama Xia Wendy. Mereka mengobrol dan menunggu. Sial, dari mana bajingan ini berasal? Beraninya dia memesan Klan Langit Hijau. Setelah beberapa saat, raungan marah terdengar. Tiga murid Klan Langit Hijau berjubah biru tua muncul di lobi dengan wajah marah. Ketika mereka bertiga melihat Xia Wendy, mereka langsung merasa seolah-olah sedang melihat makhluk surgawi. Mata mereka menyala, mengungkapkan jejak kegilaan. Kamu ingin tinggal di sini? Seorang murid Klan Langit Hijau yang tinggi dan berkulit putih yang mengira di atam pantersenyum dengan arogan. Dia melihat wajah cantik Xia Wendy, yang bahkan lebih cantik dari peri Xia Wendy. Itu benar. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Dia bisa tinggal di sini. Keluar dari sini sejauh mungkin. Kalau tidak, aku akan memenggal kepalamu. Murid Klan Langit Hijau mengubah ekspresinya seketika. Dia memandang Ye Chen Feng dengan dingin dan memerintahkan tanpa perlawanan. Bang! Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba merasa ada kerutan di ruang di depannya. Sinar telapak tangan yang menembus ruang menghantam pipinya dengan keras dan membuatnya terbang. Dia jatuh dengan keras di depan pintu penginapan. Banyak darah dan beberapa gigi patah jatuh ke tanah. Kamu mencari kematian. Klan Langit Hijau adalah penguasa mutlak di alam King Yun. Hanya sedikit orang yang berani mempermalukan mereka. Melihat bahwa rekan mereka dikirim terbang oleh Ye Chen Feng, dua murid yang tersisa dari Klan Langit Hijau segera memanggil harta karun suci roh sejati yang kuat dan menyerang Ye Chen Feng. Ham, kamu pikir kamu bisa melakukan itu? Ye Chen Feng mendengus dingin. Kehendak jalan di tubuhnya meledak dan berubah menjadi tangan raksasa yang menakutkan dari jalan itu. Itu meraih dua harta karun roh sejati suci yang menyerangnya. Saat berikutnya, tangan Ye Chen Feng tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Kekuatan mengerikan menghancurkan dua harta karun suci roh sejati dan mengejutkan semua orang. Kamu siapa? Kenapa kamu menyakiti murid Klan Langit Hijau dan Pamer di sini? Pada saat ini, suara yang dalam terdengar. Sosok kuat dalam jubah abu-abu gelap yang telah mencapai alam master surga bintang tiga muncul di lobi. Dia memandang Ye Chen Feng dengan dingin dan berkata dengan dingin. Kamu pikir aku ini siapa? Ye Chen Feng duduk di kursi berlengan dan menatap sosok kuat dari Klan Langit Hijau dalam keheningan dengan senyum tipis. Aku tidak peduli siapa kamu. Anda menyakiti murid Klan Langit Hijau. Anda harus memberi kami penjelasan. Sosok Klan Langit Hijau yang kuat berkata dengan sombong. Penjelasan. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Bagaimana menurutmu penjelasan ini? Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengeluarkan token emas gelap dengan karakter segel kuno yang terukir di atasnya dari cermin universal dan melemparkannya ke sosok kuat Klan Langit Hijau. Token Kuno Kekaisaran Surgawi Setelah menerima token yang dilemparkan oleh Ye Chen Feng, sosok kuat dari Klan Langit Hijau mengubah ekspresinya seketika. Dia memandang Ye Chen Feng dan kemarahan di wajahnya menghilang. Itu digantikan oleh ketakutan dan rasa hormat yang mendalam. Token Kuno Surgawi Kekaisaran adalah tanda unik dari Klan Surgawi Kekaisaran. Hanya murid langsung dari Klan Surgawi Kekaisaran yang bisa memilikinya. Meskipun Klan Langit Hijau bukanlah cabang dari Klan Surgawi Kekaisaran, Klan Surgawi Kekaisaran dan Klan Langit Ilahi berasal dari asal yang sama. Melihat bahwa Ye Chen Feng memiliki token Kuno Surgawi Kekaisaran, sosok kuat dari Klan Langit Hijau takut. Namun, dia tidak tahu bahwa token Kuno Surgawi Kekaisaran diperoleh oleh Ye Chen Feng setelah dia membunuh Huang Utian. Aku tidak tahu identitasmu. Maafkan aku jika aku menyinggungmu. Sosok kuat dari Klan Langit Hijau membungkuk dalam-dalam kepada Ye Chen Feng. Dia memegang token Kuno Surgawi Kekaisaran dengan kedua tangan dan mengembalikannya ke Ye Chen Feng. Mereka bertiga membuatku sangat marah. Menurutmu bagaimana aku harus menghukumu? Ye Chen Feng memandangi ketiga murid Klan Langit Hijau yang ketakutan konyol dan suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Tunggu apa lagi? Kau tahu dan minta maaf kepada Tuan Muda. Belum lagi mereka, bahkan pemimpin Klan Langit Hijau, Tian Zidao, tidak mampu menyinggung murid langsung Klan Surgawi Kekaisaran. Sosok kuat dari Klan Langit Hijau merasakan keseriusan situasi dan memberikan perintah yang tak tertahankan. Maaf, Tuan Muda, kami tidak mengetahui identitas Anda. Mohon maafkan kami. Dengan itu, mereka bertiga menanggung penghinaan di hati mereka dan menamparkan wajah mereka di depan semua orang. Mereka berdoa agar Ye Chen Feng memaafkan mereka. Baiklah, baiklah. Sekarang kita memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Ye Chen Feng memandang mereka bertiga yang tersipu dan berkata dengan dingin. Ya, ya, aku punya kamar terbaik untuk kalian berdua. Sosok kuat dari Klan Langit Hijau diam-diam menghela nafas lega dan secara pribadi mengatur agar Ye Chen Feng dan Tian Zidao beristirahat di kamar terbaik di penginapan. 1710 Elder keempat, apakah mereka benar-benar dari Imperial Sky Klan? Setelah diam-diam meninggalkan kamar Ye Chen Feng, murid Klan Langit Hijau yang separuh wajahnya dihancurkan oleh Ye Chen Feng dan darah mengalir keluar dari mulutnya bertanya dengan curiga. Tidak semua orang bisa memiliki token kuno surgawi kekaisaran. Kepemilikannya atas token kuno surgawi kekaisaran sudah cukup untuk membuktikan identitasnya. Maha kuasa dari Klan Langit Hijau berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Murid Klan Langit Hijau bertanya dengan cemas, haruskah kita memberitahu pemimpin klan? Bukan masalah kecil bagi murid langsung dari Klan Langit Kekaisaran untuk datang ke wilayah abadi. Kita harus memberitahu pemimpin klan dan memintanya untuk membuat keputusan. Maha kuasa dari Klan Langit Hijau berkata dengan sungguh-sungguh. Penatua keempat, ketika Anda memberitahu pemimpin klan, tidak bisakah Anda menyebutkan bahwa kami memiliki konflik dengannya? Ketiga murid dari Klan Langit Hijau memohon. Jika Tian Zidao tahu bahwa mereka telah menyinggung murid langsung dari Klan Langit Kekaisaran, dia tidak akan mengampuni mereka. Huh, kalian. Penatua keempat menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya bisa merahasiakannya, tetapi sebaiknya Anda berdoa agar dia tidak menemukan masalah dengan Anda. Malam berlalu dengan cepat. Setelah istirahat malam, Ye Chen Feng dan Tian Zidao meninggalkan penginapan keesokan paginya dan melanjutkan tur ke Istana Surga Abadi. Saat mereka berjalan-jalan di sekitar Istana Surga Abadi, Klan Langit Hijau telah mengirim banyak orang untuk melindungi mereka secara rahasia untuk mencegah siapapun mengganggu mereka. Setelah seharian berkeliling, Ye Chen Feng dan Tian Zidao kembali ke penginapan dengan suasana hati yang baik dan bertemu dengan penatua keempat dari Klan Langit Hijau. Selain penatua keempat dari Klan Langit Hijau, mereka juga bertemu dengan orang yang akrab. Itu adalah jenius nomor satu dari Klan Langit Hijau, Tian Yun. Kalian berdua dalam suasana hati yang baik. Saya Tian Yun. Salam. Tian Yun, yang mengenakan jubah putih dan memiliki sikap yang luar biasa, berdiri dan berkata dengan senyum tipis. Tian Yun, jenius nomor satu dari Klan Langit Hijau. Melihat Tian Yun, yang telah dikalahkan oleh Yue Ye Ming, Ye Chen Feng berkata dengan senyum tipis. Itu hanya reputasi palsu. Itu tidak cukup untukmu. Tian Yun berkata dengan rendah hati, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun rasa bangga. Kamu benar. Wilayah surga adalah wilayah surga. Kekuatanmu hanya bisa dianggap biasa di Klan Kekaisaran Surga. Tamparan tanpa basa-basi Ye Chen Feng membuat Tian Yun sangat marah, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan amarahnya. Mengapa kamu tidak yakin? Ye Chen Feng memperhatikan ekspresi Tian Yun. Dia tersenyum tipis dan berkata, bagaimana dengan ini? Jika kamu dapat memblokir salah satu pukulanku tanpa mundur, aku akan menarik kembali kata-kataku sebelumnya. Tuan muda, Anda pasti bercanda. Tuan muda, bagaimana Tian Yun bisa menjadi tandingan Tuan Muda? Patriar keempat dari Klan Langit Hijau merasakan bahwa suasananya tidak benar, jadi dia segera menonjol untuk memuluskan semuanya. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Saya tidak percaya bahwa jenius nomor satu dari Azure Sky Klan bahkan tidak memiliki keberanian untuk memblokir salah satu pukulan saya. Ye Chen Feng berkata tanpa menyerah. Karena Tuan Muda tertarik, Tian Yun akan menemanimu. Tian Yun berada di peringkat ke-8 dalam kompetisi bela diri 100 pertempuran yang baru saja berakhir. Dia juga ingin melihat seberapa kuat keturunan langsung dari Klan Surgawi Kekaisaran. Itu lebih seperti itu. Ye Chen Feng tersenyum. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju, menghancurkan sebagian besar lantai keras saat dia meninju Tian Yun. Saat dia meninju, udara di depan Ye Chen Feng terus meledak. Kekuatan tinjunya membuat Tian Yun merasa tercekik. Ketika tinju Ye Chen Feng mendarat di telapak tangan Tian Yun, Ye Chen Feng langsung menyatu dengan Desolate Stone, menggandakan kekuatannya. Lebih dari 40 miliar jin kekuatan menghancurkan pertahanan Tian Yun dan meledak kepelukannya. Dengan satu pukulan, Ye Chen Feng mengirim Tian Yun terbang, menabrak dinding batu yang jauh dengan ukiran naga emas di atasnya. Jenius nomor satu dari Azure Sky Klan biasa-biasa saja. Sungguh mengecewakan. Setelah mengirim Tian Yun terbang dengan satu pukulan, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi mengejek saat dia berbicara dengan jijik. Klan Azure Sky saya diyakinkan oleh kekuatan Tuan Muda. Penatua keempat dari Klan Langit Azure tidak menyangka kekuatan Ye Chen Feng begitu menakutkan sehingga Tian Yun bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Wajahnya sedikit berubah saat dia berbicara dengan kagum. Baiklah, berhenti menyanjungku. Izinkan aku bertanya, kapan perjamuan istana surga abadi akan diadakan? Ye Chen Feng bertanya tanpa jejak emosi. Lusa, Penatua keempat berkata dengan kagum. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu ke istana surga abadi untuk melihat seberapa kuat kekuatan nomor satu dari wilayah Nihiliti. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memegang tangan lembut dan halus Xia Wendi. Di bawah tatapan marah Tian Yun, mereka kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Dua hari berlalu dalam sekejap. Pada pagi hari ketiga, Ye Chen Feng dan Xia Wendi mengikuti Penatua keempat dari klan Langit Azure dan Tian Yun ke istana surga abadi dengan kereta yang ditarik oleh Qian Luan. Pada saat ini, Tian Yun sepertinya telah melupakan ketidakbahagiaan sehari sebelumnya. Dia terus berusaha mendekati Ye Chen Feng dan Xia Wendi. Namun, yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah serangan kejam dari Ye Chen Feng, yang membuatnya cukup kesal dan tertekan. Zona Nihiliti sangat luas, dan ada sekte yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menyenangkan Chang Mang, hampir semua pemimpin sekte datang membawa hadiah untuk memberi selamat padanya. Ini termasuk sekte surga berkabut. Kali ini, pemimpin sekte dari sekte surga berkabut, Yue Suan, datang bersama Sui Yixuan dan Feng Mulan untuk memberi selamat padanya. Karena cincin alam semesta yang diberikan oleh roh pedang, Yue Suan dan Sui Yixuan sama-sama berhasil menembus ke alam penguasa Dao Bintang 1. Grand Elder Feng Mulan hanya satu langkah lagi dari menjadi One Star Dao Lord. Dapat dikatakan bahwa sekte Misty Heaven telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi hanya dalam waktu 10 tahun lebih sedikit, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Sekte Misty Heaven ada di sini untuk memberi selamat padamu. Sebuah suara nyaring bergema di istana surga abadi yang penuh kegembiraan. Di bawah bimbingan seorang murid istana surga abadi, Yue Suan dan yang lainnya datang ke Aola Mega untuk memberi selamat kepada Chang Mang atas terobosannya ke alam dewa bintang 1 Dao. Palace Master Chang, selamat atas terobosanmu ke alam dewa Dao. Sekarang, kekuatan keseluruhan zona kekosongan telah menjadi lebih kuat. Yue Suan meletakkan hadiah yang dia bawa ke tanah dan memberi selamat padanya. Aku suka mendengarnya. Aku hanya tidak tahu apakah sekte pemimpin Yue mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Kata Chang Mang dengan senyum penuh arti. Aku mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi Yue Suan sedikit berubah saat dia merasakan jejak permusuhan. Sekte surga berkabut selalu mengikuti jejak istana surga abadi. Tapi, secara alami, kami berharap istana surga abadi akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Baiklah, kalau begitu aku akan percaya padamu. Chang Mang berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia melihat ke arah Sui Yixuan yang dingin dan cantik dan berkata, Pemimpin sekte Yue, aku punya permintaan lancang. Aku ingin tahu apakah kamu akan menyetujuinya. Tolong katakan, Palace Master Chang. Selama itu masih dalam kemampuanku, aku pasti akan setuju. Yue Suan tahu bahwa Chang Mang tidak puas dengan perkembangan pesat sekte surga berkabut selama beberapa tahun terakhir. Dia telah berusaha menghilangkan permusuhan Yue Suan. Aku sangat menyukai Sui Yixuan. Aku ingin menjadikannya sebagai selirku. Aku ingin tahu apakah kamu akan setuju. Kata Chang Mang langsung. Ini. Begitu Chang Mang selesai berbicara, ekspresi Yue Suan, Sui Yixuan, dan yang lainnya berubah. Wajah Sui Yixuan dipenuhi amarah. Jika bukan karena kekuatan Chang Mang yang menakutkan dan keragu-raguannya, dia pasti sudah berubah menjadi bermusuhan. Apa, kamu tidak setuju? Chang Mang tersenyum dan berkata dengan agresif, Pemimpin sekte Yue, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan menyetujui permintaanku. Sekarang, kamu menarik kembali kata-katamu. Sepertinya kamu tidak menganggap serius istana surga abadi. Lalu, saya akan diperlakukan seperti monyet.